Angin kencang bertiup menerpa wajahnya, seolah-olah ada gunung yang runtuh dan menekannya. Itu adalah cermin tembaga dan pedang ungu, dua harta karun ajaib. Di langit, ada gambar sepuluh ribu pedang dan aura pedang teratai merah yang menutupi langit dan bumi. Ribuan aura pedang bercampur di dalamnya, seperti pasukan ribuan pria dan kuda, atau hujan deras yang mengancam akan menjungkir balikan seluruh dunia. Serangan ini adalah kekuatan penuhnya. Pupil mata leluhur Tuan Eter ke-9 menyusut tiba-tiba, memantulkan mantra yang tak terhitung jumlahnya di depannya dan sosok tinggi yang diselimuti magma. Klon Formasi Inti Ini adalah pertama kalinya Zhang Fan sepenuhnya menggunakan kekuatan klon formasi inti. Sebelumnya, tidak peduli siapa yang ia lawan, ia selalu menggunakan kekuatan klon core formation dan menggunakan dirinya sebagai jembatan untuk mengendalikan harta karun ajaib. Meskipun kekuatannya tidak berkurang, bagaimanapun juga ada lapisan pemisahan, dan itu masih dibatasi oleh daya tahan tubuhnya. Kali ini berbeda, Zhang Fan memusatkan seluruh pikirannya pada klon tersebut, dan pada saat itu, dia mengeluarkan kekuatan terkuatnya. Bagaimana mungkin ada orang lain? Wajah leluhur Neter ke-9 menjadi gelap. Kegilaan yang ada dalam kendalinya menghilang, dan wajahnya penuh dengan kesungguhan. Meskipun dia tampak tidak peduli, sejak dia muncul, dia tidak pernah mengendurkan kewaspadaannya. Meskipun serangan di depannya sangat keras, dia dapat melihat dengan jelas bahwa orang yang melakukannya hanyalah seorang kultifator formasi inti, jadi bagaimana mungkin itu bisa bersembunyi dari indera keilahiannya. Pasti ada harta karun yang istimewa. Di pohon kuno, sarang burung gagak yang terbang seolah-olah terbalik oleh suatu kekuatan besar membuktikan pikirannya. Semua pikiran itu berkelebat dalam benaknya dalam sekejap mata, dan dalam sekejap mata, serangan itu pun tiba. Hah! Dia mengembuskan nafas, dan adegan sebelumnya terulang kembali. Kemanapun dia melangkah, lampu kuning menyala, dan tubuhnya yang tak tentu menghilang dalam sekejap. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada ratusan meter jauhnya. Begitu dekat, namun jauh berbeda, teknik penyusutan bumi. Ini adalah teknik menghindar yang paling dikuasai oleh leluhur neter ke-9. Jika dia menggunakannya dengan tubuh aslinya, tidak akan menjadi masalah baginya untuk melarikan diri beberapa kilometer dalam sekejap. Namun sekarang setelah dia teralihkan, itu menjadi tidak terduga dan misterius. Namun kali ini, tidak semudah saat ia menggunakannya terhadap Sue Ningbing. Begitu ia muncul kembali, suara siulan memenuhi langit di belakangnya, dan hawa dingin samar datang dari belakangnya. Berengsek! Leluhur neter ke-9 tiba-tiba berbalik dan menghadapi aliran kipedang yang menyapu ke arahnya. Dia mengetuk kakinya berulang kali dan terbang mundur. Kemegahan kuning tanah bersinar lagi dan lagi, berubah menjadi serangkaian bayangan yang langsung menutupi seluruh halaman. Mampu memanfaatkan seni dewa bumi mengecil hingga sejauh ini, merupakan bukti penguasaannya terhadap energi unsur tanah dan kemampuan atribut tanah. Bahkan Li Chun, yang ahli dalam teknik gerakan tanah, tercengang melihat ini. Sayangnya, tidak peduli seberapa besar dia mengecilkan bumi hingga beberapa inci, saat dia muncul, setidaknya akan ada satu serangan yang menunggunya. Aura pedang dalam gambar 10 ribu pedang melonjak. Aura pedang yang panjangnya 100 ribu kaki itu seperti pelangi, dan memiliki kekuatan yang dapat membelah langit dan bumi. Cermin yin yang, yin dan yang memotong senja, dan rotasi matahari dan bulan tidak dapat diremehkan. Pedang awan ungu, petir sembilan surga, kipedang tajam saat membubung ke awan, dan teknik petir yang berubah antara hidup dan mati serta kehancuran tak terkalahkan. Belum lagi klon core formation yang mengikutinya dari dekat. Klon itu diselimuti api yang menyilaukan dan terus-menerus menggunakan teknik fire escape. Setiap kalinin nether patriarch berhasil menemukan celah, lampu merah menyala di depannya dan klon core formation menghalangi jalannya. Mereka mencoba menguras kekuatanku. Setelah beberapa kilatan, sebelum bayangannya menghilang, tiga nafas telah berlalu, dan patriarch nether ke sembilan tiba-tiba bereaksi. Meskipun dia tidak dapat menahan serangan-serangan ini, bukan berarti dia tidak dapat menahannya sama sekali. Akan tetapi, orang yang menyerangnya jelas memiliki rasa kesopanan. Meskipun mereka mengejarnya dari dekat, mereka tidak menyerang dengan keras dan hanya mengikutinya dari jauh, memaksanya untuk menghindar. Jika ini terus berlanjut, setelah sepuluh tarikan nafas lagi, dia bahkan tidak akan memiliki kekuatan untuk menghindar. Pada saat itu, bukankah dia akan berada di bawah belas kasihan pihak lain? Tidak peduli apapun, patriarch nether ke sembilan telah berjuang keluar dari tumpukan mayat dan lautan darah. Dalam waktu singkat, dia mengerti. Junior, beraninya kau. Dia adalah orang yang tegas. Tepat saat pikiran itu terlintas di benaknya, kakinya tiba-tiba berhenti, dan dia tidak lagi menghindar tanpa tujuan. Dia tiba-tiba menghadapi semua serangan secara langsung, dan bulan sabit muncul di depan dahinya. Pada saat yang sama ketika bulan sabit muncul, tubuhnya yang awalnya ilusi dan hampir transparan langsung berubah menjadi gelembung. Bahkan energi spiritual yang kacau tidak muncul. Jelas bahwa semua kekuatan telah terkumpul, dan dia akan menyerang secara langsung. Reaksimu cepat sekali. Melihat reaksinya, Zhang Fan memuji dalam hati. Dia tidak lagi menahan diri. Kekuatan terkuat dari tiga harta karun, cermin yin yang, pedang langit ungu, dan ilustrasi sejuta pedang, dilepaskan dalam sekejap. Pada saat yang sama, api yang menyilaukan menyala di tubuh klon formasi inti, dan teknik melarikan diri dari api digunakan lagi. Dia menerkam ke depan, dan semburan api yang seperti magma mendidih mengalir turun. Dua harta karun ajaib, satu harta karun pembunuh, ilustrasi sejuta pedang yang tidak dapat dianggap sebagai harta karun spiritual, dan serangan klon formasi inti mengelilinginya. Di udara, tiba-tiba ada cahaya cemerlang. Di atas bulan sabit, cahaya kuning tanah begitu pekat sehingga tampak memiliki substansi. Selain itu, esensi elemen tanah dan esensi elemen tanah terus-menerus diekstraksi dari tanah dan dikumpulkan di bulan sabit. Dalam keadaan tidak sadar, seolah-olah bulan sabit telah jatuh ke dunia. Bagus. Di atas pohon kuno, Zhang Fan tiba-tiba berdiri. Matanya seperti kilat, dan dia menatap serangan itu. Dia tidak menghindar atau menghindar, tetapi langsung menghadapi serangan itu. Menghadapi kecemerlangan kuning tanah yang tiba-tiba membumbung tinggi ke angkasa bak Gunung Agung, seluruh kekuatan terpusat dan meledak. Gemuruh. Guntur saja tidak cukup untuk menggambarkan kekuatannya. Bahkan runtuhnya langit dan runtuhnya bumi tidak akan lebih dari ini. Dengan satu serangan, bola cahaya kuning tanah yang bercampur dengan segala macam kecemerlangan bergerak maju mundur. Seolah-olah jamur besar telah meledak di atas gunung surgawi. Kekuatan yang mengerikan dan riak-riak yang menyebar ke segala arah meratakan segalanya. Tanah yang awalnya penuh dengan kehancuran tiba-tiba menjadi padat, seolah-olah dihancurkan oleh kekuatan yang sangat besar. Ketika seseorang menginjaknya, tanah menjadi sekeras batu biru. Di tengah-tengah cahaya berkabut yang menutupi langit dan matahari, tiba-tiba terdengar suara burung gagak. Di tengah suara burung gagak, cahaya merah kemasan bersinar terang dalam cahaya kuning redup. Bayangan berkaki tiga yang besar bergerak di langit, dan serangkaian ledakan terdengar. Asap dan debu yang tak terhitung jumlahnya tersebar, memperlihatkan bayangan cakar yang memenuhi langit. Yang memenuhi seluruh bidang penglihatan adalah cakar gagak yang tak terhitung jumlahnya. Api kemasan membakar seluruh tubuhnya, dan seolah-olah banyak cakar telah menjulur keluar dari matahari. Segera setelah itu, semua bayangan bergabung menjadi satu, dan dengan ledakan keras, mereka melesat keluar. Dalam sepersekian detik, asap dan riak-riak mantra yang menyebar tiba-tiba membeku, seolah-olah telah membeku. Seluruh gunung surgawi tampaknya telah berhenti pada saat itu, dan semuanya menjadi stagnan. Ini adalah momen sesaat, tetapi juga keabadian. Berada di dalamnya, seseorang tidak dapat merasakan berlalunya waktu. Ledakan Sebuah ledakan terjadi setelah waktu yang lama. Gelombang kejut yang tak berujung menyebar, dan semua asap, abu, dan benda-benda tak berakar terhempas. Seluruh halaman tiba-tiba menjadi jelas. Kosong, tak ada asap, tak ada tumbuhan, dan bahkan semua rumah telah lenyap. Tak ada sedikitpun jejak yang tertinggal di tanah. Seolah-olah tempat ini memang selalu kosong. Yang ada hanya dua orang, satu tinggi dan satu biasa saja. Dua benda, sebuah kuali perunggu dan sebuah kait bulan. Pohon tua itu masih mengjulang tinggi ke langit, berdiri kokoh dan tinggi. Seolah-olah tahun-tahun yang telah berlalu tak dapat meninggalkan jejak sedikitpun pada tubuhnya. Klon formasi inti dan Zhang Fan berdiri di kedua sisi, menatap lurus ke depan. Di sana, kait bulan berwarna kuning tanah redup, dan ada fluktuasi samar. Sosok ilusi muncul, bergoyang beberapa kali, dan akhirnya tidak mengembun menjadi tubuh padat. Itu adalah leluhur neter ke sembilan. Kuali perunggu itu aman dan sehat. Kuali itu ditekan ke bawah oleh sebuah tangan, dan dibelai dengan lembut. Zhang Fan Leluhur neter ke sembilan, tidak sopan jika aku menolak harta ini. Zhang Fan perlahan mengangkat kepalanya dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Melihat ekspresinya, seolah-olah dia sedang berbicara dengan dua atau tiga teman baik sepanjang malam, membahas kepemilikan sepotong pakaian. Tidak ada sedikitpun tanda-tanda kemarahan, seolah-olah serangan habis-habisan sebelumnya merah kemasan dan aura tajam yang melesat ke langit dari tubuhnya yang samar-samar berbicara tentang sensasi dan teror dari serangan yang ditutupi oleh asap dan debu tadi. Di dalam api merah kemasan itu, terdapat aura yang amat dahsyat, dan pinggirannya dipenuhi lapisan udara bening. Udara jernih ini tampak biasa saja, tetapi bagaikan jarum yang tersembunyi di dalam sutra, mustahil untuk mengabaikannya. Bahkan jika tidak demikian, selama seseorang memperhatikan sedikit saja, mereka akan menganggapnya luar biasa. Hampir tanpa jeda, lapisan udara bening ini terus menyatu dengan api merah kemasan, seolah-olah itu adalah bahan bakar terbaik. Setiap kali ini terjadi, api akan meledak, dan tiba-tiba melonjak, seperti binatang buas raksasa yang memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Pil kejernihan luar biasa. Sebelum penyerangan, Zhang Fan telah meminum satu-satunya pil kejernihan agung yang tersisa, dan dengan udara jernih sebagai dasarnya, ia terus memurnikan kekuatan spiritualnya. Mengabaikan kuantitas, dari segi kualitas saja, ia jelas tidak kalah dengan Grand Master Formasi Inti yang sebenarnya. Di balik udara yang jernih dan binatang raksasa yang menyala-nyala, gagak emas berkaki tiga berdiri dengan bangga, melihat ke bawah dari atas. Saat melihat ke bawah, ia dipenuhi dengan aura yang sangat mendominasi dari seorang kaisar iblis kuno. Bagus, bagus, bagus. Kait bulan itu tiba-tiba bergetar, dan tak lama kemudian, sebuah suara tua terdengar. Anak-anak muda yang baik, dua orang junior formasi inti, namun kalian mampu memaksa leluhur untuk mundur. Kalian seharusnya bangga. Jika kau menginginkanku kuali pecah ini, aku akan memberikannya padamu. Haha, bukannya aku tidak berusaha semampuku, tapi aku tidak punya pilihan lain. Anak muda, tunggu saja orang-orang menyebalkan itu mencari masalah denganmu. Aku tidak akan menemanimu lagi. Leluhur nether ke-9 tampaknya tidak mengalami kemunduran. Sebaliknya, seolah-olah dia telah membuang masalah besar. Sebelum dia selesai berbicara, Kait bulan sabit menyala dan menghilang dari puncak gunung tanpa ragu-ragu. Mendengar ini, Zhang Fan mengerutkan kening. Tangannya sedikit gemetar, tetapi dia memaksakan diri untuk tidak bergerak. Tepat pada saat itu, terdengar suara liar dari lereng gunung. Keberuntungan? Apa itu keberuntungan? Saya tidak pernah percaya pada keberuntungan. Kalian bermain sendiri-sendiri. Hahaha. Di tengah tawa liar itu, ada sedikit kekurangan Ki, tetapi tidak berkurang sedikitpun. Ia terbang jauh dan perlahan menghilang. Keberuntungan. Apakah ini berhubungan dengan keberuntungan lagi? Zhang Fan merenung sejenak, menggelengkan kepalanya, dan perlahan-lahan merasa rileks. Sekarang bukan saatnya untuk memikirkan hal-hal ini. Ada satu hal penting lagi yang menunggunya untuk dilakukan. Pada saat ini, Zhang Fan tidak segera menyingkirkan kuali perunggu dan pergi. Sebaliknya, ia perlahan duduk dalam posisi lotus dan menatap pohon kuno itu. Ia tidak berbicara lama, seolah-olah ada seorang wanita cantik yang menari di hadapannya. Ia benar-benar fokus. Anak muda, ada apa? Sang Tao Isku menunggu sejenak dan akhirnya tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Pena tuaku, ada satu harta lagi yang perlu kita dapatkan. Zhang Fan tidak melihat sekeliling dan berkata perlahan. 352. Pena tuaku, masih ada satu harta lagi yang harus dikumpulkan. Zhang Fan memandang pohon kuno itu dan berkata dengan santai. Apa? Pendeta Tao Ku berseru kaget. Mereka berdua adalah satu dan dia tidak menyadari sesuatu yang aneh. Bagaimana mungkin Zhang Fan, yang kesadarannya jauh lebih lemah darinya, menyadarinya? Bagaimana itu mungkin? Tentu saja, Zhang Fan tidak mengetahuinya melalui kesadarannya. Dia hanya mengingat sesuatu dari masa lalu. Kakak senior tertua tidak hanya mengeluarkan kuali perunggu, dia juga mengeluarkan gulungan sutra. Ketika kakak senior tertua kembali dengan luka serius, dia mendatangiku terlebih dahulu dan meninggalkan gulungan sutra itu. Kemudian, dia pergi dengan kuali perunggu yang tidak berguna itu. Meskipun aku tidak dapat memahami kata-kata pada gulungan sutra itu, diagramnya sangat rincin. Seharusnya tidak sulit untuk mempelajari teknik darinya. Ini adalah teknik yang tercatat dalam gulungan sutra. Saya menyebutnya, napas penangkapan besar bawaan. Setiap kata dari, napas penangkapan besar bawaan, masih terngiang di telinganya. Setelah menggunakannya selama bertahun-tahun, ia telah mengembangkan pemahamannya sendiri tentang hal itu. Meskipun teknik penangkapan kibawaan ini memiliki sejumlah kekuatan dan dapat dianggap sebagai teknik yang layak, hanya itu saja yang ada di dalamnya. Teknik ini sama sekali tidak memenuhi syarat untuk disejajarkan dengan teknik pemecah batasan lima elemen besar, apalagi muncul bersama kuali perunggu. Akan tetapi, akan berbeda ceritanya jika dia menguasai teknik pemecah batasan lima elemen pada saat yang bersamaan. Release External Empat kata sederhana ini bukan saja merupakan penggunaan terhebat dari napas penangkapan besar bawaan, tetapi juga satu-satunya cara untuk melepaskan kekuatan terhebat dari teknik pemecah batasan lima elemen. Kekuatan teknik pemecah batasan lima elemen tidak terbatas pada apa yang bisa digunakan Sang Fan saat ini. Dibatasi oleh kultifasinya, ia hanya bisa menggunakannya untuk memecahkan batasan pada benda mati. Dengan kata lain, ia hanya bisa menghabiskan cukup waktu dan energi spiritual untuk perlahan-lahan memecahkan batasan tersebut jika lawan tidak melawan. Seperti apa kekuatan sesungguhnya? Sang Fan sudah punya ide tentang ini. Pikirkanlah, jika harta karun ajaib musuh menyerang dari udara dengan kekuatan yang luar biasa, harta karun itu akan ditangkap oleh teknik penangkapan kibawaan. Kemudian, cahaya lima warna akan menyala, dan teknik pemecah batasan lima elemen agung akan dilepaskan, menghancurkan semua batasan di dalam harta karun ajaib tersebut serta benda-benda yang telah dimurnikan dari darah jantung. Apa hasilnya? Cahaya ilahi lima warna. Hal pertama yang terlintas di benak Sang Fan adalah kekuatan ilahi yang maha melihat. Itu adalah kekuatan ilahi tingkat atas yang tidak lebih lemah dari langit dan bumi di lengan baju. Legenda mengatakan bahwa Putra Phoenix, burung merak pertama di dunia, Kongsuan Sang Taois mengandalkannya untuk menguasai dunia. Tidak ada seorang pun di bawah Sang Bijak yang dapat mengendalikannya. Betapa menakjubkannya itu. Namun, itu hanya sebuah pemikiran. Kultivasi macam apa yang dibutuhkan seseorang untuk melepaskan kekuatan seperti itu? Apakah yang abadi sudah cukup? Mungkinkah dia seorang dewa emas? Namun, ketika memikirkan hal ini, Sang Fan tiba-tiba merasa tidak berdaya. Ia merasa jalan di depannya masih panjang, dan ia masih perlu mencari. Jelaslah dari sini bahwa teknik menangkap kibawaan dan teknik mendobrak batasan lima elemen besar merupakan suatu pasangan, dan mereka saling melengkapi untuk membentuk wajah sesungguhnya dari kemampuan ilahi ini. Apakah hal yang sama terjadi pada langit dan bumi di lengan baju? Bagaimanapun, kedua kemampuan ilahi ini terukir pada kuali perunggu yang sama. Tidak seorang pun akan percaya bahwa tidak ada hubungan di antara keduanya. Awalnya ia hanya beranggapan demikian, namun berbagai kelainan yang dilihatnya kemudian secara langsung membuktikan kecurigaannya. Tidak peduli seberapa sengitnya pertempuran itu, beberapa penggarap abadi di atas tahap pembentukan inti melepaskan kekuatan penghancur mereka di medan perang. Gunung yang tampak seperti pemandangan terindah di alam para dewa telah hancur total, dan kuil di puncak gunung telah hangus. Namun, satu hal masih utuh dan berdiri. Pohon kuno Kuali perunggu di bawah pohon kuno itu, pertama-tama, dilindungi olehnya, dan kedua, semua orang sengaja atau tidak sengaja menghindarinya. Itulah sebabnya kuali itu tidak terluka. Namun, pohon kuno itu tidak mendapatkan perlakuan yang baik. Ditambah lagi, dengan tubuhnya yang besar, mustahil untuk tidak terhantam. Dalam keadaan seperti ini, ia tetap tidak terluka. Bagaimana kata, beruntung, dapat menjelaskan hal ini? Pasti ada alasannya. Anda berbicara tentang pohon kuno ini. Sang Tao Isku akhirnya menyadari dan bertanya dengan kaget. Pada saat yang sama, Kinya yang kuat keluar dari tubuhnya dan menyapu seluruh pohon kuno. Hah, agak aneh. Saya tidak bisa menjelaskannya. Anak muda, mungkinkah ini semacam akar spiritual? Sang Tao Ku bertanya dengan bingung. Padahal, menurut penyelidikannya, tidak ada yang aneh dengan pohon kuno ini, kecuali bahwa pohon itu luar biasa kokoh. Kalau itu dia, dia pasti tidak akan terlalu memerhatikannya, apalagi menanyakannya. Bahkan dengan pengetahuannya, dia tidak bisa mengenali akarnya, apalagi Zhang Fan, yang di matanya adalah seorang kultifator pemula. Namun sekarang berbeda. Jelaslah bahwa Zhang Fan sangat mengenal harta karun yang berhubungan dengan kuali perunggu. Mungkin dia punya pendapat lain. Penatu aku, itu tidak harus berupa semacam akar spiritual. Mungkin, tidak harus pohon. Begitu Zhang Fan selesai berbicara, dia berhenti bicara. Sebaliknya, dia duduk dalam posisi lotus menghadap pohon kuno, menahan napas, dan perlahan menutup matanya. Dalam benaknya, baris-baris kata emas berkelebat. Setiap baris kata itu bagaikan aliran air. Sedikit demi sedikit, ia memahaminya dan memahaminya. Setelah beberapa saat, Zhang Fan tiba-tiba membuka matanya. Saat matanya terbuka, dia mengulurkan satu tangan dan berteriak. Menyerap. Sebelum suaranya menghilang, sesuatu terjadi. Lengan bajunya yang terentang tiba-tiba membengkak, seolah-olah seluruh dunia akan tersedot ke dalamnya. Sebuah kekuatan dahsyat meledak, mengarah langsung ke pohon kuno yang aneh itu. Anehnya, tidak ada setitikpun debu yang tersedot, seolah-olah daya hisap yang mengerikan itu tidak ada. Bagi mereka, sebenarnya tidak ada daya hisap. Hanya dalam sekejap, bagaimana Zhang Fan bisa memahami teknik sekuat, Sleeve World, dan menggunakannya dengan mudah. Pada saat ini, yang dia gunakan hanyalah mantra pengumpul harta karun yang tercatat di, Sleeve World. Jika pohon kuno ini benar-benar sebuah harta karun seperti yang disimpulkannya dari petunjuk, tentu saja akan memperlihatkan bentuk aslinya. Ini. Cermin matahari besar tiba-tiba muncul, dan wajah tercengang Kutau muncul di cermin. Ini adalah dimensi lengan. Sangat kuat. Saat ini, dunia dalam lengan baju tidak memiliki kekuatan nyata untuk melawan musuh. Jika dia mengolahnya selama sekitar satu tahun, itu akan masuk akal. Namun, dengan visi pertapa Tao, dia sudah bisa membayangkan kekuatan mengerikan dari teknik ini ketika dia menguasainya. Pada saat ini, Zhang Fan tidak punya waktu untuk peduli dengan pikiran Kutau. Begitu dia menggunakan mantra pengumpul harta karun, dia tahu bahwa dia telah meremehkan teknik ini. Dalam sekejap, jubah emas gelap itu sudah menunjukkan tanda-tanda tidak dapat bertahan lagi. Suara-suara keras terdengar seolah-olah jubah itu akan terkoyak pada saat berikutnya dan tertiup angin. Sangat kuat. Tidak hanya kuat dalam kekuatan, tetapi juga kuat dalam tubuh penggunanya. Setidaknya, jubah emas gelap yang pernah membuat Zhang Fan bangga bahkan tidak memiliki hak untuk menggunakan sleeve world. Untungnya, hal-hal tidak berkembang ke arah yang terburuk. Tepat saat jubah emas gelap itu mencapai batasnya dan hampir hancur, Zhang Fan mulai ragu-ragu. Ia takut akan menghancurkan jubah yang telah menemaninya selama puluhan tahun ini. Tiba-tiba, situasinya berubah. Pohon kuno yang sebelumnya tidak bergerak, seolah tidak akan berubah meskipun dunia runtuh, akhirnya bereaksi terhadap dunia luar untuk pertama kalinya. Bergetar, bergetar hebat. Seluruh pohon tua itu, dari akar hingga pucuk pohon, berdesir seolah-olah badai telah berlalu. Pada saat yang sama, suara gemuruh terdengar entah dari mana dan menyebar ke seluruh puncak gunung yang kosong. Suara ini tidak berasal dari bawah tanah, juga bukan suara pohon tua yang mencabut akarnya. Seolah-olah ruang terkoyak dan kain terkoyak, suara itu sangat menusuk telinga. Itu mungkin bukan pohon. Mendengar suara ini dan menyadari bahwa tanah tidak bergetar sama sekali meskipun terjadi, gerakan besar, sepertinya tidak ada akar besar yang berjuang. Pendeta tahu ku mengerti dan tahu bahwa Sang Fan benar. Melihat ini, secercah kegembiraan muncul di wajah Sang Fan. Dia tidak lagi memikirkan jubah emas gelap itu dan mengerahkan reyatsunya hingga batas maksimal. Bahkan kekuatan inti emas dari avatar formasi intinya disalurkan ke lengan bajunya melalui koneksi yang tak terlihat. Seperti jerami yang mematahkan punggung unta, reyatsu telah masuk. Seluruh pohon kuno itu tiba-tiba bergetar dan kemudian menjadi kabur. Seolah-olah permukaan air ditiup oleh angin sepoi-sepoi dan pantulan di pantai terkoyak. Ledakan. Dengan suara teredam, seperti gelembung yang pecah, wujud asli, pohon kuno, akhirnya muncul di hadapan Sang Fan dan Kutau. Dia, Sang Fan dan Kutauis membelalakan mata mereka pada saat yang sama dan menatapnya. Tidak ada jejak pohon tua di depan mereka. Yang ada hanya sepetak daun yang berguguran di tanah yang datar tak tertandingi. Tidak ada satu pun akar. Hanya ada satu yang besar dan satu yang kecil, satu yang berat dan satu yang ringan. Kedua benda itu tampaknya telah kehilangan semua dukungan dan jatuh tanpa daya. Yang kecil berwarna merah kemasan dan seukuran telapak tangan orang dewasa. Diukir dengan simbol-simbol yang padat dan misterius. Sekilas, orang bisa melihat samar-samar 8 trigram dan pola tai chi. Yang besar adalah lengan baju yang sangat besar. Awalnya, lengan baju itu tampak menutupi langit. Setengahnya jatuh dan perlahan menyusut. Pada akhirnya, ukurannya menjadi seperti lengan baju biasa. Zhang Fan pertama-tama melirik pelat emas itu, lalu fokus pada lengan bajunya. Dia tidak bisa lagi menariknya keluar. Ini dia. Melihat benda ini, Zhang Fan tahu bahwa tebakannya benar. Kemampuan ilahi yang terukir pada kuali perunggu memang memiliki benda yang cocok. Teknik pemecah batasan lima elemen agung adalah teknik penangkapan kibawaan, dan dunia di dalam lengan adalah bagian lengan yang tampaknya biasa-biasa saja ini. Meski lengan bajunya terlihat biasa saja, mereka yang baru saja mengalami kejadian itu pasti tidak akan menganggapnya sebagai sesuatu yang biasa. Bahkan pendeta tahu, avatar leluhur neter ke-9, dan Grandmaster Formasi Inti gagal menyadari sesuatu yang istimewa tentang pohon kuno itu meskipun mereka begitu dekat dengannya. Jelas terlihat betapa luar biasanya pohon itu. Dari situasinya, jelaslah bahwa benda yang menyembunyikan segalanya adalah lengan baju itu sendiri. Itu seperti dunianya sendiri, jadi bagaimana mungkin seseorang dapat menemukan misterinya? Hahaha. Zhang Fan tertawa terbahak-bahak dan berdiri. Dia melambaikan tangannya dan mengambil piring emas dan setengah lengan baju. Dia membelainya dengan puas dan berkata dengan riang. Dunia di dalam lengan baju, dunia di dalam lengan baju. Mulai sekarang aku akan memanggilmu dunia dalam lengan. 353. Mulai sekarang aku akan memanggilmu lengan langit dan bumi. Begitu Zhang Fan mengatakan ini, lengan bajunya bergetar sedikit dan menggeliat seperti ikan loah di tangannya, seolah mengungkapkan kegembiraan karena bisa melihat cahaya matahari lagi setelah ribuan tahun kesepian. Lengan langit dan bumi terbuat dari bahan yang tidak diketahui. Warnanya putih seperti salju, dengan pola matahari dan bulan yang disulam di kedua sisinya. Jika digoyangkan sedikit, akan berubah seperti matahari terbit dan bulan terbenam. Jika harta karun ini jatuh ke tangan orang lain, itu hanya kamuflase dan tidak memiliki banyak nilai. Namun, di tangan Zhang Fan, yang telah memperoleh heaven and earth sleeve, itu lebih baik daripada harta karun ajaib lainnya. Setelah menggosoknya sebentar, dia menyimpannya dengan puas dan mengambil piring emas untuk dipelajari. Bagaimanapun, sesuatu yang muncul bersamaan dengan lengan langit dan bumi pasti bukan sesuatu yang biasa. Pada saat ini, raut wajah Zhang Fan tiba-tiba berubah. Dia samar-samar merasa ada yang tidak beres. Setelah berpikir sejenak, dia menyadari bahwa itu adalah ku tahu. Sejak kemunculan lengan langit dan bumi hingga sekarang, dia tidak mengatakan sepatah katapun. Ini tidak seperti dirinya. Tepat saat dia hendak bertanya, Zhang Tao ku tiba-tiba berbicara. Jadi begitu. Zhang Fan menelan kata-kata yang hendak keluar dari mulutnya dan bertanya, Tuanku, apa yang Anda pahami? Ketika suara ku tahu terdengar, sebuah ilusi muncul di permukaan cermin matahari besar. Dalam ilusi itu, ku tahu pertama-tama berjalan di sekitar pohon dengan tergesa-gesa, lalu tiba-tiba menepuk pahanya, seolah-olah dia tiba-tiba mengerti. Apa yang membuatnya begitu bersemangat? Zhang Fan tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Penampilan iblis Tuan Eterward dan kata-katanya. Jadi itu harta karun keberuntungan, itu mereka. Entah mengapa, Sang Tao Isku kini tampak tenggelam dalam beberapa kejadian masa lalu yang mendebarkan, dan kata-katanya sedikit tidak selaras. Namun, hal ini tidak menghalangi Zhang Fan untuk memahami pentingnya masalah ini. Bagaimana hal itu bisa membuatku tahu, iblis tua di alam Yuanying, begitu bersemangat. Itu pasti bukan masalah kecil. Sebelum dia bertanya lebih lanjut, gambar di cermin matahari besar tiba-tiba menjadi jelas, memperlihatkan wajah serius Sang Tao Ku. Nak, pindahkan kuali perunggu itu sedikit saja. Sedikit saja sudah cukup. Mari kita lihat apakah tebakan orang tua ini benar. Dia tampak sedikit tenang, Zhang Fan menganggup pelan, dia melambaikan tangannya, dan angin kencang bertiup di tripot perunggu. Tanpa suara, di bawah pengaruh kekuatan ini, kuali perunggu itu bergerak sedikit ke samping. Hanya sedikit, kira-kira setebal kaki semut. Tetapi, efek dari pergerakan dalam jarak sekecil itu itulah yang membuat ekspresi Zhang Fan berubah tiba-tiba. Hualalah. Suara derasnya air tiba-tiba terdengar. Suara itu datang dari jauh, kira-kira dari kaki gunung abadi. Lebih jauh lagi, kebetulan disitulah Zhang Fan dan yang lainnya memasuki tempat ini. Suara itu menempuh jarak yang sangat jauh, tetapi masih terdengar jelas seolah-olah berada tepat di dekat telinga seseorang. Rasanya seperti air terjun yang tiba-tiba mengalir deras dari sisi seseorang. Orang dapat membayangkan apa yang telah terjadi di sana. Menatap kekejauhan, di kaki gunung, di bawah hamparan pasir kuning di tanah, embusan uap air tiba-tiba membubung ke angkasa, bercampur dengan warna biru dan kuning. Kabutnya samar, seolah-olah seluruh gunung abadi tiba-tiba tercebur ke dalam air mendidih, dengan uap mengepul dari segala sisi. Penghalang air yang sesungguhnya. Sesuai dengan gerakan ini, bisa saja true water barrier tiba-tiba runtuh. Penghalang air sejati adalah inti dari mata air hitam. Chen Lang telah mengorbankan 60 tahun masa hidupnya untuk melakukan keterampilan rahasia membelah air dan memecah ombak, tetapi ia hanya berhasil membuat lubang di dalamnya. Namun sekarang, kuali perunggu itu telah runtuh sepenuhnya karena gerakan menyampingnya yang tidak berarti dan hampir tidak terlihat. Bagaimana ini mungkin? Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi tidak percaya. Namun setelah memikirkannya dengan saksama, tidak ada kemungkinan lain. Tepat seperti yang kupikirkan. Itu benar-benar harta karun keberuntungan. Ketika gerakan besar itu sedikit meredah, suara ku Tao terdengar. Nak, ayo kita pergi. Kita tidak bisa lama-lama di sini. Pendeta Tao ku tidak menjelaskan secara rincin, dan Zhang Fan tidak terburu-buru untuk bertanya. Keduanya dapat dikatakan saling bergantung satu sama lain untuk keberuntungan dan bencana, sehingga mereka tidak akan menyakitinya. Tanpa menunda sedikitpun, dia melambaikan lengan bajunya, dan hembusan kekuatan spiritual melonjak keluar. Dia segera memasukkan kuali perunggu ke dalam tas kian kun miliknya. Baru saja dia menyentuhnya sedikit, dan itu sudah menyebabkan keributan besar. Jika dia menyimpannya sekarang, apa yang akan terjadi? Hampir tanpa jeda waktu, Zhang Fan merasakan kakinya bergetar, dan seluruh dunia mulai bergetar hebat. Pertama, terdengar suara gemuruh, dan pasir kuning di tanah di luar gunung abadi tiba-tiba tenggelam. Senja menghilang, dan sungai pasir kuning yang mengalir seperti sungai sungguhan tiba-tiba mendidih. Seolah-olah lubang-lubang kecil yang tak terhitung jumlahnya muncul di dasar sungai, dan pusaran-pusaran air kecil yang tak terhitung jumlahnya muncul. Dalam sekejap, 90 persen pasir kuning di tanah menghilang. Pada saat yang sama, seluruh gunung abadi berguncang. Dari waktu ke waktu, terdengar suara gemuruh. Itu adalah suara batu-batu berguling ke bawah, tanah amblas, dan dinding gunung retak, seolah-olah bisa runtuh kapan saja. Pertarungan sengit sebelumnya tidak berdampak banyak pada gunung abadi. Tanpa diduga, begitu kuali perunggu itu pergi, tampaknya kuali itu telah kehilangan semua dukungan dan fondasi, dan tiba-tiba jatuh ke ambang kehancuran. Sialan, ayo berangkat. Bahkan orang yang tulipun dapat mendengar kegelisahan dalam suara kutau. Bahkan tanpa peringatannya, Zhang Fan juga merasa ada yang tidak beres. Dia tidak berani tinggal lama di sini. Jika dia tidak pergi sekarang, dia takut dia tidak akan bisa pergi. Tubuhnya bergerak, lalu tiba-tiba menghilang. Cahaya merah menyala menyambar, meluncur turun dari gunung. Di belakangnya, terdengar suara keras, asap dan debu mengepul. Seluruh gunung abadi tampak telah jatuh ke dalam pasir hisap. Pecahan dunia telah hancur. Danau air hitam tenang dan dalam. Aura pembunuh terasa kuat di permukaan danau. Sekilas, orang akan merasa merinding. Burung-burung akan jatuh saat mereka lewat, dan binatang buas akan mati saat mereka minum. Ini awalnya adalah tempat yang berbahaya. Hanya beberapa jam yang lalu ketika Zhang Fan dan yang lainnya masuk, hal itu menyebabkan reaksi keras yang langka, menambah sedikit vitalitas ke danau air hitam yang besar. Pada saat ini, beberapa jam telah berlalu dan danau air hitam juga telah kembali sunyi. Tiba-tiba terdengar suara, bang, dan air memercik kemana-mana. Segera setelah itu, gagak emas berteriak, dan bola api melesat keluar. Tiba-tiba mengembun di udara, dan sesosok tiba-tiba muncul. Sosok itu berdiri di udara dan melihat ke bawah, matanya penuh dengan keterkejutan. Itu adalah Zhang Fan, yang baru saja lolos dari runtuhnya pecahan dunia. Di bawah kakinya, percikan air tampak sebagai pertanda awal, dan seluruh danau air hitam tiba-tiba bergolak hebat. Terdengar gemuruh gunung dan tsunami, dan ombak besar membubung ke angkasa. Air hitam yang bergelombang memercik setinggi ratusan kaki. Di tengah air hitam itu, pusaran air raksasa yang menutupi seluruh danau tiba-tiba muncul. Begitu pusaran itu muncul, tiba-tiba muncul hisapan yang sangat mengerikan. Di tengah suara yang memekakan telinga itu, permukaan air danau air hitam turun dengan kecepatan yang terlihat. Satu kaki, dua kaki, sepuluh kaki, dua puluh kaki. Tepi danau pun segera tersingkap. Banyak ikan istimewa yang mampu bertahan hidup di air hitam itu langsung berhadapan dengan malapetaka. Mereka berjuang mati-matian di kubangan-kubangan kecil yang seperti rawa-rawa. Seolah tidak ada habisnya, hanya dalam sekejap, seluruh danau air hitam telah menyusut lebih dari setengahnya. Pena tuaku, Anda tahu ini akan terjadi. Zhang Fan bertanya dengan wajah penuh ketidakpercayaan. Melihat situasi di depannya, dia tahu betapa dahsyatnya ledakan pecahan dunia di bawahnya. Jika dia pergi sedikit lebih lambat, apakah dia masih bisa melarikan diri? Zhang Fan menggelengkan kepalanya. Dia sama sekali tidak percaya diri. Baru saja, dia telah membuat keputusan cepat untuk mengaktifkan teknik melarikan diri dari api dan teknik peleburan api gagak emas pada jubah api suan di saat-saat terakhir. Itulah sebabnya dia berhasil melarikan diri dengan selisih yang sangat tipis. Jika salah satu dari mereka hilang, kemungkinan besar nasibnya tidak lebih baik daripada ikan di pantai. Dengan kekuatan yang mengerikan seperti itu, bahkan seorang penggarap jiwa baru lahir pun belum tentu mampu bertahan, apalagi seorang penggarap pendirian fondasi pada pencapaian luar biasa. Ini, itu. Pendeta Tauku mencoba mengalihkan topik pembicaraan, tampak sangat malu. Jelas, dia tidak menyangka akan terjadi keributan seperti ini. Zhang Fan sedikit terdiam. Dilihat dari reaksinya, dia jelas sangat mengenal harta karun keberuntungan. Dia tidak menyangka akan melakukan kesalahan seperti itu. Untungnya, mereka berdua telah bersama selama beberapa tahun dan memiliki sedikit pengertian satu sama lain. Jika itu terjadi saat mereka pertama kali bertemu, Zhang Fan pasti curiga bahwa dia memiliki motif tersembunyi. Ayo pergi. Setelah melirik lagi, Zhang Fan berubah menjadi seberkas cahaya dan pergi. Dengan gerakan sebesar itu, siapa yang tahu orang macam apa yang akan tertarik? Melihat ekspresi bingung pendetaku, jelas bahwa ada masalah di depan. Lebih baik tidak memperumit masalah. Seperti yang diharapkan, kurang dari 15 menit setelah dia pergi, beberapa garis cahaya muncul di permukaan Danau Blackwater. Mereka semua menatap fenomena di depan mereka dengan kaget. Setelah melihat-lihat sebentar, mereka tidak dapat menemukan apapun, jadi mereka hanya bisa pergi dengan sedih. Ribuan mil jauhnya dari Danau Air Hitam, beberapa bukit kecil berdiri sendiri di dataran. Ada sedikit ki spiritual di sini, tidak ada binatang buas, dan tidak ada satu pun kultifator. Di bawah salah satu bukit, di sebuah gua tempat tinggal sementara, Zhang Fan duduk bersila, menghadap cermin matahari besar. Ku tahuis, apa yang terjadi dengan harta karun keberuntungan itu? Ekspresi Zhang Fan sedikit serius. Rasa takut yang masih ada di hatinya. Itu benar-benar berbahaya sekarang. Jika dia tidak mati di tangan leluhur neter ke-9, itu akan sangat sia-sia. Huh, mata hantu tua neter ke-9 benar-benar tajam. Pendeta Tauku tidak menjawab secara langsung. Sebaliknya, dia menyampaikan masalah tersebut kepada leluhur neter ke-9. Itu benar. Zhang Fan mengangguk, menyetujui apa yang dia katakan. Dari apa yang dikatakan leluhur neter ke-9 sebelum dia pergi, jelas bahwa dia telah mengenali asal-usul benda itu sekilas. Dia bahkan tidak perlu mengujinya. Mengenai apakah dia punya sarana khusus untuk menyelidiki, tidak seorang pun tahu. Dan, Zhang Fan merenung sejenak, lalu mengerutkan kening dan berkata, Ku Tauis, di belakang leluhur neter ke-9, tampaknya ada. Dari apa yang dia katakan sebelum pergi, jelas ada seseorang di belakangnya. Meskipun mereka tidak mendengarkannya, mereka jelas cukup takut padanya. Namun, setelah memikirkannya dengan saksama, itu tidak mungkin. Itu adalah monster tua di alam jiwa baru lahir. Apakah ada orang di dunia manusia yang bisa berdiri di belakangnya? Berbeda dengan keraguan Zhang Fan, pendetaku langsung mengangguk dan berkata, Itu benar. Nak, kamu akan bersenang-senang di masa depan. Nikmatilah. Hahaha. 354. Nikmatilah. Zhang Fan terdiam, tetapi alisnya berangsur-angsur mengendur. Pendeta Tauku berbeda dari sebelumnya. Kegelisahannya tampaknya langsung hilang. Dia merasa santai dan bahkan menikmati kemalangan Yefutian. Keduanya saling bergantung. Jika Zhang Fan dalam kesulitan, Tauisku tidak akan lebih baik. Sekarang dia begitu santai, itu berarti itu bukan masalah besar. Untungnya, sekarang bukan zaman arkan, atau Anda akan mendapat masalah besar. Pendeta Tauku menampakkan dirinya dicermin dengan santai. Ia menunjuk ke langit dan berkata, Orang di balik iblis neraka ada di atas sana. Di atas sana. Zhang Fan mengerutkan kening. Dia tidak mengira bahwa Tauisku mengacu pada permukaan bumi. Itu hanya bisa jadi. Alam abadi. Alam abadi. Alam abadi. Apakah mereka pantas mendapatkannya? Itulah alam abadi. Pendeta Tauku perlahan-lahan menceritakan masa lalunya kepada Yefutian. Sebuah lukisan kuno tentang alam abadi dan harta karun kekayaan perlahan-lahan terungkap. Bencana besar zaman kuno telah mengakibatkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada dunia kultivasi abadi. Namun, dunia ini terlalu besar, dan tidak terlalu terpengaruh. Sebenarnya, yang benar-benar hancur hanyalah peradaban kultivasi abadi di dunia ini. Namun berbeda dengan dunia kecil lainnya. Kehancuran besar bagaikan badai besar. Banyak dunia tersedot ke dalamnya pada saat yang sama. Banyak diantaranya hancur. Pecahan-pecahan dunia yang hancur bagaikan gelombang yang hanyut. Semuanya menghantam dunia tanpa batas, membentuk zona spasial khusus. Lembah tanpa jalan kembali seperti ini. Gunung abadi juga seperti ini. Pecahan-pecahan dunia ini awalnya tidak ada apa-apanya. Paling-paling, mereka hanya akan menambah vitalitas pada dunia kultivator yang dibangun kembali dan menyerap nutrisi dari dunia luar. Mereka hanyalah tempat bagi para pendatang baru untuk berlatih. Namun, keadaan berubah sangat cepat. Di antara pecahan-pecahan dunia ini, terkadang ada beberapa harta karun yang istimewa. Tidak diketahui apakah harta karun ini selalu seperti ini, atau apakah mereka telah mengalami beberapa perubahan selama pergeseran pecahan dunia, tetapi harta karun yang muncul di depan para penggarap abadi tampaknya telah menjadi inti dari seluruh pecahan dunia. Begitu mereka diambil atau bahkan dipindahkan, pecahan dunia perlahan-lahan akan runtuh dan menghilang dari dunia. Berdasarkan penelitian para penggarap abadi saat itu, mereka segera menemukan bahwa harta karun istimewa ini memiliki kegunaan lain. Harta benda. Harta karun tersebut sebenarnya merupakan gabungan dari sebagian kekayaan dunia asal mereka. Keberuntungan atau takdir ini hanyalah setetes air di lautan bagi dunia asli. Itu bisa dibuang, tetapi jika terkonsentrasi pada satu orang, maka itu akan sangat mengerikan. Coba pikirkan, belum lagi seluruh dunia kultifasi abadi di permukaan, bahkan jika nasib provinsi seperti provinsi kin secara langsung terkonsentrasi pada satu kultifator abadi, itu akan tetap menjadi hal yang sangat menakutkan. Mereka yang melawannya mungkin harus berhati-hati bahkan saat minum air. Jika mereka menggunakan harta sihir, mereka bahkan mungkin mengenai diri mereka sendiri. Untungnya, mereka bukan dari dunia asal mereka, jadi apapun yang terjadi, mereka tidak cocok. Karena itu, mereka tidak dapat menggunakan takdir pada harta karun tersebut secara langsung. Mereka hanya dapat menggunakan semacam formasi kuat untuk mengekstraknya secara perlahan. Monster-monster tua yang mendirikan dunia roh di masa lalu menggunakan metode ini. Mereka mengumpulkan banyak pecahan dan harta dunia dan mengekstrak sepersepuluh ribu darinya melalui formasi, mengubahnya menjadi kekayaan dunia roh. Itulah sebabnya tempat terkutuk itu masih ada. Kata-kata kudaoi sepertinya mengandung sedikit kebencian. Dia juga sedikit tidak setuju dengan dunia roh. Dunia roh didirikan oleh orang-orang setelah bencana besar. Zhang Fan tidak lagi berminat untuk memperhatikan kata-kata kudaois. Dia pada dasarnya berusaha keras untuk mempercayai telinganya. Nak, jangan ganggu. Biarkan aku menyelesaikannya. Pendeta tau ku melotot ke arah Zhang Fan. Mengabaikan keterkejutannya, pendeta tau ku melanjutkan. Sejak dunia roh didirikan, pada dasarnya semua kemampuan hebat yang tertinggal dari zaman kuno telah pergi ke dunia baru untuk menikmati tanah abadi yang diberkati. Mereka pada dasarnya tidak memiliki kontak dengan dunia manusia lagi. Namun, itu hanya, hampir. Begitu sesuatu muncul, dunia roh pasti akan merespons, harta karun keberuntungan. Nama ini juga berasal dari dunia roh. Sebagian besar waktu, harta karun keberuntungan ini tidak memiliki kemampuan yang sangat kuat. Di tangan penggarap abadi biasa, mereka mungkin bahkan tidak berguna seperti harta karun ajaib yang mereka sempurnakan sendiri. Namun, di mata penggarap dari dunia roh, mereka adalah harta karun yang mutlak. Hanya dengan mengekstraksi kekayaan dari harta karun ini, dunia roh dapat terus ada selamanya. Akibatnya, dunia roh tidak pernah menyerah dalam mengejar harta karun keberuntungan selama beberapa puluh ribu tahun terakhir. Komunikasi antara dua dunia tidak pernah mudah, apalagi dunia khusus seperti dunia roh. Oleh karena itu, nak, kamu tidak perlu khawatir. Mereka tidak akan bisa turun. Paling-paling, mereka hanya akan menggoda beberapa orang untuk menyerangmu. Penggarap abadi sejati tidak akan memperhatikan mereka. Zhang Fan mengangguk. Dia bisa menebak satu atau dua hal dari jawaban leluhur abis. Leluhur abis tampaknya setuju di permukaan tetapi menentangnya di dalam. Dia tidak berniat mempertaruhkan nyawanya. Kuali perunggu adalah harta karun keberuntungan. Sayang sekali kita tidak bisa mendapatkan formasi untuk mengekstraksi keberuntungan, atau keberuntunganmu pasti akan mencapai tingkat yang sama sekali baru. Suara penganut taoismeku tidak dapat menahan rasa kasihan ketika dia menyebutkan kuali perunggu. Formasi keberuntungan apa? Zhang Fan sama sekali tidak mempedulikannya saat ini. Apa yang disebutkan oleh taoismeku secara tidak sengaja sebelumnya telah mengejutkannya. Kamu bukan dari dunia asli, jadi kamu tidak bisa langsung menyerap kekayaan dari harta karun keberuntungan. Lalu aku. Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi aneh di wajahnya. Dua kuali perunggu itu seharusnya merupakan harta karun keberuntungan, dan berdasarkan kata-kata yang tertulis di sana serta kemampuan yang pernah didengarnya dalam legenda, kemungkinan besar harta karun itu berasal dari dunia asalnya. Tidak heran. Senyum perlahan muncul di wajahnya. Dia tampak seperti rubah yang mencuri ayam. Tidak heran apa, nak. Tidak ada apa-apa. Zhang Fan buru-buru menyingkirkan pikirannya dan menyangkalnya dengan tegas. Dia jelas tidak bisa menceritakan rahasia transmigrasi kepada orang kedua. Ia pun menyadari sesuatu. Penganut Tauku selalu menyebutkan betapa besar kekayaannya. Ia sendiri juga merasakannya. Ia baru berkultivasi selama beberapa dekade. Meskipun bakatnya tidak sehebat mereka yang memiliki bakat besar, dalam hal prestasi dan harta, bahkan mereka tidak dapat menandinginya. Hal ini tidak dapat dijelaskan dengan kerja keras dan pertemuan yang tidak disengaja. Jadi, inilah sumbernya. Dua kuali perunggu itu setara dengan dua bagian rejeki. Meskipun dia tidak tahu berapa banyak yang mereka kumpulkan di dunia aslinya, itu tetap saja jumlah yang sangat besar yang dikumpulkannya. Keberuntungan adalah sesuatu yang sulit dipahami dan nyata. Ada perbedaan besar antara dirinya dan Kuda Ois. Ketika keberuntungan sedang lemah, seorang, rekan Tauis, mohon tunggu, dapat membuat kerja keras selama 10 ribu tahun menjadi sia-sia. Ketika keberuntungan sedang kuat, semuanya akan berjalan lancar. Hal ini terlihat dari pertarungan sebelumnya di Gunung Abadi. Jika leluhur tua tidak berniat membunuh Ling Feng Kiao dan dua lainnya, mereka pasti tidak akan berani bersaing dengan monster tua di alam jiwa baru lahir-akhir, bahkan jika itu hanya klon ilahi. Dalam hal itu, sebagian besar kekuatannya tidak akan dikonsumsi, dan Zhang Fan akan memiliki kesempatan untuk memancing di perairan yang bermasalah. Hal ini tampaknya ditentukan oleh temperamen leluhur tua, tetapi dapat juga dikatakan bahwa hal ini disebabkan oleh kemerosotan keberuntungan. Pena tuaku, apakah kau yakin orang-orang dari alam abadi itu tidak akan turun? Zhang Fan bertanya lagi dengan cemas. Jika perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak benar-benar seperti perbedaan antara langit dan bumi, maka keberuntungan tidak akan menjadi masalah lagi. Jangan khawatir. Paling-paling, mereka hanya orang-orang yang tidak penting. Ketika mereka benar-benar menganggapmu serius, siapa yang tahu berapa lama lagi? Pada saat itu, kamu mungkin tidak perlu takut pada mereka. Di cermin, Kudaois melambaikan tangannya dan berkata dengan nada tidak setuju. Lagi pula, berkomunikasi dengan alam abadi bukanlah hal yang mudah. Mustahil bagi leluhur tua untuk tidak kembali dengan tubuh aslinya. Itu juga sesuatu yang akan terjadi dalam 50 tahun. Mari kita bicarakan itu. Mendengar itu, Zhang Fan tersenyum tipis dan tidak memikirkan masalah itu lagi. 50 tahun. Dia telah berkultivasi kurang dari 50 tahun. Siapa yang tahu alam apa yang akan dia capai dalam 50 tahun? Pada saat itu, bahkan jika leluhur tua secara pribadi mengambil tindakan, tidak pasti apakah dia dapat melakukan sesuatu padanya. Kemudian dia berhenti memikirkannya dan perlahan-lahan menutup matanya. Dia memperlambat nafasnya dan secara bertahap memasuki kondisi meditasi. Tanpa disadari, bola abadi telah muncul di telapak tangannya. Sembilan warna cemerlang berkelap-kelip tanpa henti seolah-olah itu hidup. Berbudidaya, dunia dalam lengan. Pada saat ini, tidak ada yang lebih penting daripada menguasai kekuatan magis yang hebat. Meskipun Kudaois berkata bahwa dia percaya diri, Zhang Fan masih memahami prinsip kehati-hatian. Di pegunungan, seseorang tidak mengenal waktu. Karena tenggelam dalam kultivasi, waktu berlalu dengan cepat tanpa disadari. Di bukit kecil di dataran itu, ada keheningan yang mematikan. Hampir mustahil untuk merasakan berlalunya waktu. Pilar api ilahi telah naik dan turun 180 kali. Setengah tahun. Setengah tahun kemudian, di tempat tinggal gua sementara yang berdebu, Zhang Fan perlahan membuka matanya. Dunia dalam lengan baju, ini adalah dunia dalam lengan baju. Suara yang mirip erangan keluar dari mulutnya. Sedikit gemetar, dia tampak tidak melakukan apa-apa, tetapi lengan tangan kanannya tiba-tiba mengeluarkan suara keras. Di atasnya, ada rotasi matahari dan bulan, dan pergerakan alam semesta. Dunia dalam lengan baju. Tanpa suara atau tanda, lengan baju Zhang Fan tiba-tiba mengembang, dan menyapu langit seolah-olah hendak menutupi matahari. Dalam sekejap, seluruh tempat tinggal gua sementara berubah. Debu, kerikil, meja batu kasar, dan benda-benda lain semuanya telah lenyap. Kosong seperti baru saja dicuci bersih. Bahkan keempat dindingnya ada lapisan yang mengelupas. Di sudut rumah gua itu, terdapat sebuah cekungan yang dalam. Batu besar seukuran 3 hingga 5 orang itu menghilang, menampakkan sebuah gua yang dalam. Gua itu tampak seperti sarang binatang buas kecil. Dengan kultifasi Zhang Fan, tentu saja dia tidak bisa menyembunyikan keberadaan tetangga seperti itu. Biasanya, dia terlalu malas untuk memperhatikannya. Sekarang, dia bisa menggunakannya untuk menguji gerakannya. Setelah sedikit pengalaman, senyum muncul di wajahnya. Lengan bajunya bergetar pelan, dan terdengar serangkaian suara berderak. Tiba-tiba, setumpuk barang menumpuk di depannya. Di atasnya, ada seekor binatang kecil seukuran lengan manusia. Saat ini, binatang itu tampak sedang tidur nyenyak dan tidak bereaksi sama sekali saat terjatuh dengan keras. Jadi begitu. Zhang Fan tiba-tiba berdiri, dan ekspresi kegembiraan langsung menutupi seluruh wajahnya. 355. Jadi begitu. Melihat binatang kecil yang tergeletak ditumpukan batu, wajah Zhang Fan penuh dengan kegembiraan. Bahkan dengan keteguhan mentalnya, dia hampir tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Binatang kecil ini panjangnya hanya seukuran lengan. Tubuhnya ditutupi sisik-sisik halus dan mengilap. Kepalanya tajam, dan cakarnya tajam. Kaki belakangnya gemuk seperti dua sekok besar, dan ekornya berbulu seperti sapu. Trenggiling Gunung. Itu adalah binatang buas biasa. Ia lemah seperti binatang buas pada umumnya. Jika ada yang istimewa tentangnya, itu adalah ia sangat pandai menggali lubang. Selain itu, ia sangat waspada dan akan menghilang ke dalam tanah jika ada gerakan sekecil apapun. Selama berada di kota Broken Mountain, Zhang Fan sering mendengar tentang binatang ini dari mulut penduduk setempat. Selain karakteristik yang disebutkan di atas, dagingnya yang lembut sangat populer. Dikatakan bahwa binatang ini lesat, tetapi terlalu waspada dan sulit ditangkap. Kegembiraan Zhang Fan bukan karena makanan lesat itu, tetapi karena binatang kecil terpencil di depannya, yang terkenal karena kewaspadaannya, seperti babi mati di lengan kiankunnya. Sekarang, bahkan seorang anak berusia tiga tahun dapat membawanya pergi dengan memegang lehernya. Bagaimana? Beritahu saya. Cermin matahari besar menari-nari di udara. Suara bersemangat dari ku Tao terdengar. Zhang Fan menjelaskan secara kasar kekuatan lengan langit dan bumi kepadanya. Sayangnya, kekuatan sihir semacam ini tidak mudah dikuasai. Meskipun dia tahu bahwa Zhang Fan baru saja menguasainya, dia tetap tidak bisa menahan kegembiraannya. Zhang Fan tersenyum dan berkata, Ku Tao, apakah kamu ingin mencoba? Hem. Nak, apa yang kamu? Pendeta Tao Ku menunjukkan ekspresi aneh di wajahnya. Tepat saat dia bertanya, sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia melihat kegelapan di depannya. Lengan baju menutupi langit dan matahari. Indra ilahinya memantul kembali seolah-olah telah menabrak dinding. Dalam sekejap, dia linglung dan tidak tahu apa yang terjadi. Di dalam gua, hanya Zhang Fan yang tersisa. Dia tersenyum. Dia tidak terburu-buru untuk membiarkan pendeta ku keluar. Sebaliknya, dia menyalakan api unggun dan memercikkan percikan api ke tanah. Kemudian, dia berurusan dengan terenggiling gunung dan pergi ke gunung berapi untuk memanggangnya. Dia tidak tahu sudah berapa tahun sejak dia mengadakan pesta barbecue santai. Zhang Fan tenggelam dalam suasana itu sejenak. Hatinya tenang, tetapi setelah beberapa saat, aroma yang kaya memenuhi udara. Meskipun tidak ada bumbu, daging binatang penusup gunung itu lezat seperti yang dikatakan orang-orang itu. Bahkan sebelum masuk ke mulut, aromanya sudah luar biasa. Ketika seluruh terenggiling menghilang dari mulutnya, hanya menyisakan tumpukan tulang di tanah dan api unggun berangsur-angsur padam, Zhang Fan tiba-tiba teringat bahwa lelaki tua itu masih ada di lengan bajunya. Dengan sedikit getaran, cermin matahari besar terbang keluar dan hampir jatuh. Jika bukan karena energi spiritual Zhang Fan yang tepat waktu, cermin itu akan jatuh ke tumpukan kecil tulang binatang. Petik 2. Apa maksudmu? Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari dalam cermin harta karun matahari agung. Setelah itu, terjadi fluktuasi samar. Tanpa bantuan Zhang Fan, cermin itu melayang ke udara dengan sendirinya. Mendengar ini, senyum di wajah Zhang Fan semakin lebar. Dia tahu bahwa idenya benar. Alam semesta lengan memang layak disebut teknik membelah langit dan bumi. Itu tidak semudah mengurung orang di dalam lengan. Pendeta Tauku baru saja selesai berbicara ketika dia melihat Zhang Fan tersenyum tanpa berkata apa-apa. Dia hendak melanjutkan bertanya ketika dia tiba-tiba memindai dengan indra spiritualnya dan menemukan tumpukan tulang di tanah. Apa? Mungkinkah? Kemarahan itu lenyap tanpa jejak. Sang Tauku kemudian menyadari bahwa begitu banyak waktu telah berlalu. Dalam benaknya, itu hanyalah saat kegelapan dan kemudian saat cahaya. Orang baik, kuat, kuat. Ini jauh lebih kuat daripada teknik pemecah batasan lima elemen agung milikmu. Selama masih berada di lengan baju, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan tanpa perlawanan apapun. Ini benar-benar kekuatan magis yang menantang surga. Pendeta Tauku memujinya. Dia menatap lengan baju Zhang Fan, di mana gambar matahari dan bulan masih terlihat samar-samar, seolah-olah dia ingin menelannya. Ku tahu memang monster tua dari tahap lanjutan dari level asli. Dia segera memahami kuncinya. Zhang Fan diam-diam memujinya, tetapi dia tidak mengoreksi pandangannya tentang teknik pemecah batasan lima elemen agung. Efek sihir dari teknik ini masih jauh dari terungkap. Jika lelaki tua itu tahu apa kegunaan utamanya, dia mungkin akan sangat terkejut hingga matanya akan terbelalak. Anak muda, sampai di mana batas kemampuanmu? Setelah beberapa lama memuji, tiba-tiba pendeta aku bertanya. Pertanyaan ini adalah kuncinya. Membatasi. Zhang Fan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit dan berkata, mereka yang lebih lemah dariku, tidak peduli harta apa yang mereka miliki, tidak peduli berapa banyak dari mereka, mereka tidak akan mampu melawan. Aku dapat menangkap mereka dengan satu lengan baju. Mereka yang berada pada tingkat kultivasi yang sama, sekitar 50-50. Mendengar ini, pendetaku mengerutkan kening. Jika itu orang lain, ini akan menjadi teknik yang mengerikan. Namun bagi Zhang Fan, itu tidak cukup. Sejak dia mulai berkultivasi, dia tidak pernah menganggap serius para kultivator dengan level yang sama. Tidak masalah apakah dia memiliki harta karun ini atau tidak. Mereka yang lebih kuat dariku. Zhang Fan menggelengkan kepalanya dan tidak berbicara. Apa yang dia maksud sangat jelas. Bagaimana itu mungkin? Zhang tahu ku bertanya dan kemudian menyadari, apakah karena kultivasimu belum cukup? Kata-katanya dipenuhi keraguan, dan nadanya hampir yakin. Bagaimana mungkin kemampuan ilahi yang begitu kuat bisa menjadi eksistensi yang tidak berharga? Mungkin saja kultivasinya terbatas. Itu benar. Zhang Fan menganggup, aku baru saja menguasai lengan langit dan bumi. Meski begitu, aku harus mencapai setidaknya tingkat penyelesaian untuk menggunakannya. Aku hanya meminjam kekuatan klonformasi inti milikku untuk melemparkannya secara paksa, jadi kekuatannya jauh lebih lemah dari milikmu. Di dalam gua tempat tinggal sementara, terjadi keheningan sejenak. Apa yang dikatakan Zhang Fan adalah masalah praktis. Bagaimanapun, teknik berbeda dari harta karun. Kekuatan eksternal dipisahkan oleh lapisan dan efeknya secara alami lebih lemah. Setelah beberapa saat, Zhang Kutau mendesah, anak muda, selesai. Penyelesaian. Zhang Fan terdiam. Dia juga ingin melakukannya. Dia hanya belum cukup siap dan tidak ingin mematahkan semangatnya. Iya, benar sekali. Lepaskan segalanya dan berusaha sekuat tenaga untuk mengumpulkan sumber daya hingga selesai. Zhang Fan mengepalkan tangannya rat-rat. Setelah selesai, ia dapat menggunakan harta karun dengan bebas. Saat itu, ia dapat mengumpulkan bahan-bahan dan membuat berbagai jenis harta karun sesuai keinginannya. Setelah selesai, kekuatan lengan langit dan bumi benar-benar dapat dilepaskan dan kekuatan tak terkalahkan dari legenda dari kehidupan sebelumnya akan muncul lagi. Setelah selesai, dia tidak akan lagi menjadi orang biasa yang bisa dimanipulasi oleh orang lain. Dimanapun dia berada, seorang Grandmaster yang telah menyelesaikan tugasnya tidak akan diabaikan. Hari kepulangannya ke Kinzu akan semakin dekat. Tepat saat dia tengah memikirkan berbagai hal, Zhang Kutau tiba-tiba berkata, Hem. Di mana lempengan emas itu? Keluarkan dan biarkan aku melihatnya. Piring emas. Baru pada saat itulah Zhang Fan teringat bahwa ada piring emas luar biasa yang belum dipelajarinya. Selama enam bulan terakhir, dia mencurahkan seluruh perhatiannya untuk mempelajari kemampuan ilahi kosmos lengan dan telah sepenuhnya melupakan benda ini. Dia menyeka kosmos sak dengan tangannya, lalu cahaya keemasan terang-benderang muncul di dalam gua tempat tinggalnya. Warnanya keemasan dan seukuran telapak tangan. Simbol-simbol misterius mengalir seperti makhluk hidup dan terus bergabung menjadi berbagai macam pola misterius, termasuk tai chi dan diagram delapan yang dikenal Zhang Fan. Ketika pertama kali mendapatkannya, dia memusatkan seluruh perhatiannya pada lengan langit dan bumi dan tidak terlalu memerhatikannya. Sekarang setelah dia melihatnya lagi, dia segera menyadari bahwa itu berbeda. Belum lagi ringan dan sepertinya tidak terbuat dari logam, hanya aura yang melayang di atasnya saja sudah luar biasa. Itu padat, berat, dan luas. Sambil memegang lempengan emas di tangannya, dia melihat ke bawah dan merasa seolah-olah sedang melihat seluruh bumi. Aura samar muncul dan melayang seperti awan. Saat bergerak, aura itu perlahan-lahan terbentuk menjadi bentuk gunung dan sungai. Perasaan memandang dunia dari atas sana sungguh memabukkan. Rasanya seolah seluruh dunia ada dalam genggamannya. Jika langit dan bumi digantikan oleh Qian Kun, maka lempengan emas ini tidak diragukan lagi adalah lempeng Kun. Apakah itu berarti ada lempeng Qian yang lain? Hati Zhang Fan tergerak dan dia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Dia berkonsentrasi dan tangan yang memegang piring emas itu tiba-tiba bersinar dengan cahaya merah. Setelah beberapa saat, lampu merah itu perlahan menghilang dan dia mengerutkan kening. Dia tidak mengatakan apapun. Wah, ada apa? Tidak ada reaksi. Zhang Fan berpikir sejenak dan menarik napas dalam-dalam. Cahaya muncul di tangannya lagi. Itu adalah teknik pemecah batasan lima elemen. Teknik ini adalah yang paling efektif. Setelah beberapa saat, Zhang Fan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan wajahnya penuh dengan keterkejutan. Kemudian dia melemparkan lempengan emas itu. Saat lempengan itu menggelinding ke atas dan ke bawah di udara, dia tiba-tiba membuka lengan bajunya dan udara jernih misterius keluar. Itu adalah kekuatan unik dari lengan langit dan bumi. Begitu kekuatan ini mengenai lempengan emas, ia segera berubah. Dalam sekejap mata, lempengan emas seukuran telapak tangan, yang seratus kali lebih besar dari sebelumnya, tiba-tiba mengembang dan menutupi seluruh gua dalam sekejap. Dalam sekejap mata, tepi luar gua dan dinding bagian dalam gua menyatu. Kemudian, muncullah cahaya keemasan. Seluruh cahaya pelat emas perlahan memudar dan melelek ke dalam tanah seperti es yang mencair. Ini. Sang Tao Isku dan Zhang Fan sama-sama terkejut dan diam-diam memperhatikan perubahan lempengan emas itu. Di tanah, pola-pola misterius muncul, seolah-olah diukir oleh pisau tajam. Pola-pola itu segera menutupi seluruh gua. Awalnya, dia tidak terlalu memikirkannya. Setelah selesai, Ku Tao terkejut. Formasi teleportasi. Meskipun polanya berbeda dari formasi teleportasi yang dia tahu, itu tidak terlihat seperti formasi teleportasi. Apalagi yang mungkin terjadi. Zhang Fan tidak terlalu terkejut. Dia sudah tahu ini dari teknik pemecah batasan lima elemen. Dia hanya tidak tahu ke mana arah formasi teleportasi aneh ini. Setelah beberapa saat, formasi teleportasi yang dibentuk oleh lempengan emas itu menjadi stabil. Tiba-tiba sebuah napas keluar dari tengah dan langsung memenuhi seluruh gua. Pada saat yang sama, gelombang cahaya biru muncul di tengah formasi. Sedikit rasa asin, sedikit bau amis, ombak biru, awan di langit. Seperti mimpi, napas dan ilusi saling berhubungan, dan segera menggambarkan suatu pemandangan yang indah. Napas dan gambar yang ditunjukkan oleh formasi teleportasi bukanlah suatu kebetulan. Itu pasti situasi di sisi lain. Hanya ada satu tempat yang dapat menandingi pemandangan seperti itu. Laut. Formasi teleportasi ini mengarah ke laut. Mengapa ada formasi teleportasi yang mengarah ke laut tempat tripod perunggu itu muncul? Apa tujuannya? Rasa terkejut dan heran tampak di wajah Zhang Fan secara bersamaan. 356 Airnya beriak, keindahan birunya, ombaknya bergulung-gulung, itulah lautan tanpa batas. Pada susunan teleportasi yang dibentuk oleh lempengan emas, kemegahan seperti tirai air berfluktuasi, memperlihatkan situasi di sisi lain. Luar negeri. Zhang Fan merenung sejenak, melambaikan tangannya, dan mengambil cermin harta karun matahari besar ke tangannya. Nak, kau mau ke sana dan melihatnya? Ya. Zhang Fan mengangguk, kemunculan susunan teleportasi seperti itu di dekat kuali perunggu, jika dikatakan tidak ada hubungannya dengan itu, dia tidak akan mempercayainya bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Memikirkan masalah yang telah ada dalam pikirannya selama bertahun-tahun, keinginannya untuk pergi ke sana tidak dapat dilakan menjadi semakin kuat. Pergi dan lihatlah, lalu kembali lagi. Dia belum pernah ke daerah yang begitu luas di dunia kultifasi bawah tanah, ada banyak hal yang perlu diselesaikan, tentu saja tidak ada alasan baginya untuk tidak kembali. Setelah Zhang Fan menyimpan cermin harta karun matahari agung, dia tidak langsung melangkah masuk, melainkan melambaikan tangannya, sinar kemegahan bersinar di gua tempat tinggal sementara itu. Arai, pembatasan. Satu persatu, tangannya menjadi kabur saat dia dengan cepat menata barang-barang itu. Padahal tempat ini sendiri merupakan tempat perlindungan yang terbaik, kalau dia terlalu banyak memasang, malah akan mengekspos posisinya, yang penting dia bisa mencegah orang-orang yang tidak sengaja masuk, tidak apa-apa. Kalau saat dia sampai di seberang, susunan teleportasi di sini sudah dihancurkan oleh seseorang, maka dia pasti ingin sekali menangis tapi tidak ada air mata. Dalam sekejap, lapisan kabut putih muncul di dalam gua tempat tinggal itu, melekat erat pada dinding bagian dalam, tidak menyebar, tidak menyebar, tidak menyebar, jika seseorang tidak melihat dengan seksama, seseorang tidak akan dapat merasakannya. Selesai. Zhang Fan menghela napas panjang, melihat sekelilingnya, dan setelah memastikan tak ada lagi kesalahan, dia melangkah keluar. Seluruh tubuhnya langsung lenyap ke dalam pusat susunan teleportasi berwarna biru gelap. Pada saat yang sama ketika siluetnya menghilang, ada ledakan kecemerlangan di gua abadi. Kemudian, seluruh tanah menjadi kabur, dan semua jejak menghilang seperti embun di bawah matahari. Sepertinya tidak ada yang terjadi, dan tidak ada yang pernah ada. Di lautan tak berbatas, berdiri sebuah pulau kecil. Ombak yang bergulung-gulung menghantam karang, menimbulkan suara gemuruh, memercikan kristal ke seluruh langit, momentumnya begitu dahsyat, seolah-olah seluruh pulau bisa hancur kapan saja. Faktanya, pulau ini telah berdiri di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan akan terus berdiri. Hari ini adalah hari yang biasa saja, tidak ada bedanya dengan hari-hari lainnya. Matahari terbit seperti biasa, langit cerah, dan awan tipis. Hari ini adalah hari yang baik. Di sebuah pulau karang, air pasang surut, menampakkan seekor binatang raksasa mirip hiu dengan empat kaki. Binatang itu berbaring di pulau karang itu, menutupinya dengan rapat, tetapi sebagian besar tubuhnya masih tenggelam di laut. Ia memiliki seekor makhluk seperti kura-kura di dalam mulutnya dan memainkannya dengan cakarnya, seolah-olah ia telah menangkap seekor kucing atau tikus dan melakukan rutinitas sebelum makan seperti biasanya. Setelah beberapa saat, tidak diketahui apakah ia merasa terganggu oleh kura-kura pengecut itu atau ia merasa lapar. Binatang hiu itu tiba-tiba menghantamkan cakarnya ke bawah, dan cahaya kemasan meledak seperti matahari terbit. Di bawah cakar itu, terdengar suara retakan, dan karapasnya terciprat, dan dagingnya terluka parah. Binatang hiu raksasa itu jelas tidak peduli dengan kura-kura yang terluka parah itu. Ia menundukkan kepalanya dengan nyaman dan hendak menikmati kura-kura itu ketika tiba-tiba ia berhenti. Tanpa peringatan apapun, cahaya biru cemerlang menyebar dari tengah pulau. Seolah-olah sebuah cincin besar tiba-tiba meledak dan menghilang dalam sekejap. Meskipun halo itu hanya muncul sebentar dan tidak memengaruhi sekelilingnya, hal itu membuat hiu buas itu marah. Ia tiba-tiba meraung dan meluncur ke dalam air sambil mencipratkan air. Ia bahkan tidak sempat memperhatikan makanan di depannya. Sementara itu, di tengah pulau, di sebuah gua alam, cahaya yang menyilaukan itu perlahan memudar, menampakkan seseorang dan sebuah cermin. Hah! Zhang Fan terbangun dari efek teleportasi, melihat sekeliling, dan sedikit mengernyit. Situasi di depannya benar-benar di luar dugaannya. Sebelum teleportasi, ia mengira akan langsung muncul di laut, tapi tak disangka ia malah mendarat di gua alam. Terlebih lagi, gua ini tampaknya memiliki pemilik. Gua itu sendiri tidaklah kecil. Meskipun tidak rata dan bergelombang, terdapat pilar-pilar batu stalaktit yang tajam di atas dan batu-batu tajam di bawah, tetapi secara umum, hal itu tidak menjadi masalah bagi ratusan orang untuk tinggal di sini. Namun, orang-orang yang tinggal di sini jelas bukan manusia. Di sudut gua, ada tumpukan besar tulang. Meskipun tampaknya telah dijilat dengan hati-hati, tidak ada tanda-tanda daging atau darah atau pembusukan pada tulang-tulang itu, tetapi bau busuk yang pekat tidak dapat disembunyikan. Sementara itu, di dasar gua sering terlihat jejak-jejak basah dan kadang-kadang terlihat benda-benda menyerupai sisik yang bersinar redup. Kutua, sepertinya kita telah memasuki sarang monster. Apa? Takut kalau dia kembali lagi dan memakanmu. Cermin harta karun cermin matahari besar menari-nari mengelilingi gua, seakan-akan sedang mengamati sesuatu. Apa yang dikatakan old ku tentu saja hanya candaan. Dari jejak di tanah dan aura yang tertinggal, ini paling-paling monster tingkat tiga. Bahkan lima tahun yang lalu, itu bukan tandingan Zhang Fan, apalagi sekarang. Zhang Fan tidak banyak bicara, hanya tersenyum tipis, dan fokusnya tertuju pada tempat yang sama dengan indra ilahi dari cermin matahari agung tanah. Di tanah di bawah kaki mereka, ada jejak yang tampaknya telah diukir oleh senjata tajam, perlahan memudar. Melihat bentuknya, itu tidak berbeda dari formasi teleportasi plat emas yang mengirim mereka ke sini. Tepatnya, itu diukir dari cetakan yang sama. Jika ada sesuatu yang berbeda, itu adalah perbedaan aura. Nah, tampaknya kesibukanmu selama ini sia-sia. Setelah mengamati sejenak, sebuah suara menggoda terdengar dari cermin matahari besar. Zhang Fan tersenyum pahit. Selain ini, apa lagi yang bisa dia katakan? Dia hanya berhati-hati. Dia juga melihat apa yang ditunjuk oleh ku tahu. Formasi teleportasi golden plate jelas jauh lebih kuat dari yang dibayangkannya. Hanya dengan kemampuan tembus pandang ini saja, dia belum pernah mendengar ada formasi teleportasi yang bisa melakukan ini. Belum lagi formasi teleportasi, bahkan formasi biasa pun tidak memiliki kemampuan luar biasa seperti itu. Pembatasan dan formasi perlindungan yang telah ia buat dengan hati-hati sebelumnya benar-benar dapat mengungkap lokasi gua tersebut. Itu adalah contoh khas dari lukisan ular berkaki yang berlebihan. Sambil menggelengkan kepalanya, Zhang Fan tidak berpikir lagi. Sebelum melihat pemandangan ini, bahkan jika dia harus melakukannya seratus kali lagi, dia akan tetap melakukan hal yang sama. Tetapi benda di depannya, membuatnya sedikit lebih tertarik. Menyerap. Dengan teriakan pelan, lengan langit dan bumi di tangan kanannya tiba-tiba terbuka lebar, bagaikan lubang hitam, angin kencang tiba-tiba muncul. Anehnya, di mana angin bertiup, tidak hanya tidak menimbulkan gerakan apapun, bahkan sebutir pasir pun tidak tersedot. Satu-satunya yang benar-benar bereaksi adalah formasi teleportasi yang baru saja menghilang. Ledakan. Suara teredam, seolah-olah ada sesuatu yang didorong keluar dari tanah dengan paksa. Namun jika diperhatikan lebih dekat, tidak ada jejak kerusakan di tanah, hanya pelat emas yang berkilauan yang muncul. Seperti seekor burung yang lelah kembali ke hutan, piring emas dengan cepat menyusut dan berubah menjadi bayangan, langsung terbang ke arah lengan baju Zhang Fan yang terbuka lebar. Ketika sampai di depannya, piring emas itu sama seperti sebelumnya, hanya saja ukurannya sebesar telapak tangan. Itu benar-benar sepasang. Piring langit dan bumi. Dengan pandangan sekilas, Zhang Fan dengan mudah sampai pada suatu kesimpulan dan bahkan menamainya. Ciri-cirinya terlalu jelas. Setiap jejak garis pada pelat emas di tangannya sama persis dengan yang sebelumnya. Jika dia tidak melihat dengan saksama, dia tidak bisa membedakannya sama sekali. Tentu saja, jika diperhatikan dengan saksama, tetap saja ada perbedaan, yaitu pada auranya. Aura dari piring emas di tangannya tidak hanya tidak memiliki aura bumi yang berat dan berat, tetapi juga memiliki keanggunan dan keluasan langit, tak terbatas dan tak terbatas. Aura tersebut berkumpul dan menyebar dalam kabut, seperti negeri dongeng. Satu langit dan satu bumi, itulah langit dan bumi. Yang ada di tangannya tentu saja adalah lempeng langit dan bumi. Formasi teleportasi dua arah yang dapat bergerak, sangat menakjubkan. Wah, ini hal yang bagus. Setelah teleportasi, fungsi lempeng langit dan bumi ini terungkap dengan jelas. Belum lagi betapa mengerikan dan sulitnya berteleportasi melintasi permukaan dan bawah tanah, jika para kultifator kuno provinsi Kintahu tentang ini, mereka pasti akan memukul dada mereka dan kemudian bunuh diri karena malu. Yang menjadikan nilai sepasang lempeng langit dan bumi ini berlipat ganda ialah mobilitas dan portabilitasnya. Selama seseorang membawa salah satunya, dimanapun dia berada, dia dapat langsung berteleportasi ke tempat di mana piring emas lainnya berada. Setelah teleportasi, formasi itu akan menghilang lagi. Bahkan indera ilahi Taoisku tidak akan dapat mendeteksinya. Dapat dikatakan bahwa itu aman dan nyaman. Setelah memahami hal ini, Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak menghargai piring langit dan bumi yang sebelumnya tidak begitu dia hargai. Dia dengan hati-hati memasukkannya ke dalam sakunya, lalu melangkah keluar dari gua yang penuh dengan bau amis itu. Begitu keluar dari gua dan merasakan angin laut dan sinar matahari, Zhang Fan sedikit tertegun. Ia tak kuasa menahan diri untuk berhenti dan menarik nafas dalam-dalam, menghirup angin laut yang membawa kesegaran matahari dan aroma asin laut yang khas ke dalam paru-parunya. Rasanya seperti mencicipi teh yang harum, dan dia menikmatinya untuk waktu yang lama. Ia sudah terbiasa tinggal di bawah tanah begitu lama sehingga ia tidak merasakannya. Sekarang setelah berada di permukaan, ia merasa rileks dan tenang. Seluruh dunia selaras dengan pikiran dan jiwanya. Itu seperti anggur yang telah berusia ratusan tahun, memabukkannya. Matahari terbit, penuh vitalitas, tergantung di timur, berusaha keras untuk terbit. Cahaya yang membakar menyebar ke mana-mana. Angin laut berhembus terus-menerus, membawa serta bau laut, berita dari jauh, dan kicauan burung laut. Angin itu penuh dengan nafas kehidupan. Ombak besar bergulung-gulung tanpa henti. Seratus mil jauhnya, suasana tenang, seolah-olah seorang lelaki tua berpikiran terbuka tersenyum tanpa mengucapkan sepatah katapun. Seratus mil jauhnya lagi, ombak badai itu bagaikan ombak yang marah, seolah-olah dunia akan terbalik. Perasaan kontras dan homogenitas semacam ini hanya dapat dilihat di lautan yang tak terbatas. Ada banyak hal yang sudah lama tidak ia lihat. Melihatnya sekarang, semuanya tampak begitu segar dan layak untuk dirindukan. Tepat saat Zhang Fan tengah asyik bermeditasi, terdengar suara gemuruh marah dari kejauhan. Ia mengerutkan kening dan menoleh ke belakang. Ia melihat seekor binatang raksasa mirip hiu menerobos permukaan laut. Dengan kecepatan yang tak tergoyahkan, ia menyingkirkan batu-batu dan pohon-pohon yang menghalangi jalannya, sambil bergemuruh saat berlari. Haha, karakter utama kembali. Begitu suara kudao terdengar, Zhang Fan mengangkat alisnya seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu. Kegembiraan yang tak dapat dijelaskan muncul di wajahnya, dan matanya akan memancarkan cahaya kemasan. 357. Raksasa yang menyerupai hiu itu bergegas mendekat. Gua di depannya adalah tempat ia dilahirkan dan dibesarkan. Itu adalah sarangnya. Karena itu, ia bergegas kembali setelah merasakan kekuatan besar yang datang dari gua itu. Ketika ia muncul dari laut dan melihat pemandangan di depannya, matanya langsung memerah. Seekor hiu kecil benar-benar keluar dari sarangnya. Hal ini tidak dapat ditoleransi, dan hiu besar itu langsung marah. Ia hanya memanfaatkan hiu itu untuk menebus sarapan yang baru saja terlewatkan. Namun, begitu mendekat, ia sangat menyesalinya. Apa benda mengerikan ini? Naluri khusus monster dan fakta bahwa Zhang Fan tidak sengaja menyembunyikan auranya membuat binatang hiu itu gemetar. Tepat ketika pertanyaan itu muncul dalam kemampuan berpikirnya yang terbatas, tiba-tiba menjadi gelap di depannya. Ada lengan baju besar yang terbuka di langit dan di tanah, dan kemudian ia kehilangan kesadaran. Surga dan bumi di lengan baju telah digunakan dua kali. Entah itu binatang buas atau monster, dan semuanya adalah benda-benda kecil seperti ini. Itu adalah pemborosan bakat. Zhang Fan tersenyum dan melambaikan lengan bajunya. Tubuh besar binatang hiu itu muncul kembali. Perbedaannya adalah ia tidak memperlihatkan taring dan cakarnya. Ia tergeletak dengan tenang di tanah. Jika bukan karena tubuhnya yang masih bergerak naik turun sedikit, ia tidak akan ada bedanya dengan mayat. Kulao, monster macam apa ini? Meskipun dia pernah ke luar negeri, dia tidak tahu banyak tentang monster yang tak terhitung jumlahnya di sana. Setelah melihatnya cukup lama, dia tidak mengenali monster jenis apa itu. Itulah pertanyaan yang paling tepat untuk ditanyakan kepada sang pendeta Tao yang pahit. Pengetahuannya bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan Zhang Fan. Selama puluhan ribu tahun terakhir, binatang iblis tidak banyak berubah, jadi tidak perlu khawatir bahwa pengetahuanku Tao sudah ketinggalan zaman. Bahkan beberapa binatang iblis besar dari generasi yang sama dengannya memiliki garis keturunan binatang ilahi primordial dan belum menghabiskan masa hidup mereka. Benar saja, Zhang Fan tidak kecewa. Kesadaran Kulao menyapu binatang hiu itu, lalu dia berkata dengan malas, itu hanya hiu kapak kecil. Itu adalah monster atribut emas tingkat 3. Saat menggunakan kekuatan sihirnya, cakarnya seperti kapak raksasa, dan dia suka memakan kura-kura. Kamus berjalan yang luar biasa. Zhang Fan diam-diam memuji dalam hatinya. Binatang iblis semacam ini sama sekali tidak mungkin baginya untuk dimasukkan ke dalam matanya, tetapi dia dapat dengan jelas mengetahui asal-usulnya. Sepanjang sejarah, mustahil untuk melakukan ini tanpa akumulasi ratusan atau ribuan tahun. Sekarang setelah dia tahu bahwa binatang iblis ini tidak ada nilainya, dia tidak mau repot-repot mempelajarinya lebih jauh. Dia melambaikan tangannya, dan darah menyembur keluar saat inti iblis terbang keluar dari tubuh hiu kapak dan mendarat di tangannya. Dari awal hingga akhir, hiu kapak tidak bereaksi sama sekali, apalagi melawan atau melawan. Meskipun kematiannya agak tragis, dia tidak merasakan sakit apapun saat tidur, yang merupakan berkah langka. Sambil menimbang inti monster di tangannya, mata Zhang Fan memancarkan cahaya kemasan lagi. Penatuaku, apakah kau sudah memikirkan sesuatu? Hah! Suara terkejut terdengar dari cermin harta karun matahari agung. Setelah jeda sebentar, sebuah suara terdengar, dan kegembiraan di dalamnya terlihat jelas. Sesuai dengan dugaanmu. Nak, kau benar-benar tercerahkan. Formasi jindan agung telah dimajukan setidaknya 10 tahun. Ada nada pujian yang langka dalam suara ku tahu. 10 tahun? Hahaha! Dengan heaven and earth plate di tangan, tidak ada gunanya lagi tinggal di pulau kecil ini. Setelah berhadapan dengan Hachet Shark, Zhang Fan tertawa dan tiba-tiba menghilang ke langit. Lautan tidak berbatas, dan setelah puluhan ribu tahun, batas-batasnya tidak diketahui. Ada banyak makanan dan esensi spiritual di laut. Akibatnya, ada banyak sekali makhluk. Ada iblis-iblis besar yang mengguncang dunia yang telah ada sejak zaman kuno, serta binatang iblis tingkat rendah yang tidak tahu apa-apa yang tidak berbeda dengan binatang buas. Semuanya dipenuhi dengan laut. Sulit untuk mengatakan apakah dunia kultifasi abadi di luar negeri adalah dunia para kultifator atau surga bagi binatang iblis. Kemakmuran dunia kultifasi di luar negeri selama puluhan ribu tahun sebenarnya dibangun di atas jumlah monster di laut yang hampir tak terukur. Monster kuno yang kuat membuat siapapun yang ingin menyerang harus berpikir dua kali sebelum melakukannya. Monster biasa yang lemah mewakili ramuan, artefak surgawi, dan batu roh, yang paling tidak dimiliki oleh dunia kultifasi di luar negeri. Hal yang paling sering dilakukan oleh setiap kultifator perantauan dalam hidup mereka adalah bertarung dengan sejumlah besar monster iblis dan menjadi santapan mereka, atau memburu inti iblis untuk ditukar dengan sumber daya kultifasi yang cukup agar bisa maju lebih jauh. Ini benar-benar berbeda dari dunia kultifasi daratan, di mana kebanyakan orang bertarung dengan orang lain. Itu bisa dianggap memiliki karakteristiknya sendiri. Selain itu, karena pembulu darah spiritual di luar negeri rusak, hal itu tidak terlalu membantu kultifasi. Sebagian besar kultifator di sana menggunakan ramuan untuk membantu kultifasi, sehingga permintaan akan ramuan begitu besar sehingga sulit dibayangkan oleh kultifator asing. Pada saat yang sama, hal ini juga menyebabkan kemakmuran alkimia di dunia kultifasi di luar negeri. Kemakmuran ini berbeda dengan teknik alkimia bawah tanah, yang menggunakan sejumlah besar ramuan monster untuk menggantikan semua jenis ramuan spiritual yang tidak tumbuh di laut, dan kemudian memurnikan semua jenis ramuan. Ramuan spiritual terbatas, dan lingkungan tempat tinggalnya keras. Seringkali, seseorang harus bergantung pada keberuntungan. Ramuan monster berbeda. Di dunia kultifasi di luar negeri, orang bisa mengatakan bahwa ada sebanyak yang diinginkan. Dengan demikian, harga ramuan spiritual di dunia ini jauh lebih rendah daripada di tempat lain. Awalnya, itu adalah alat tawar-menawar terbesar di dunia kultifasi luar negeri dan provinsi Kin. Akibatnya, lahirlah pekerjaan pemburu monster. Ada yang menghususkan diri dalam pekerjaan ini, dan ada juga yang kadang-kadang bekerja paru waktu. Singkatnya, di daerah tak berpenghuni di dunia kultifasi di luar negeri, selama seseorang melihat seorang kultifator, tidak perlu bertanya. Kebanyakan dari mereka ada di sana untuk memburu monster. Di permukaan laut di depan mereka, ada beberapa orang yang mengendarai perahu terapung yang menembus udara. Itulah yang terjadi. Perahu apung adalah alat sihir terbang yang sangat populer di dunia kultifasi di luar negeri. Selama seseorang memiliki basis kultifasi foundation establishment atau lebih tinggi, mereka dapat mengendalikannya. Meskipun tidak dapat dikatakan cepat, alat ini dapat bertahan lama. Alat ini paling cocok untuk wilayah luas dunia kultifasi di luar negeri. Pada saat ini, ada empat orang pembudidaya, satu tua dan tiga muda, tiga pria dan satu wanita, duduk di atas perahu apung. Lelaki tua itu duduk bersila di paling depan. Rambut putihnya sesekali berkibar saat ia mengalirkan energi spiritualnya. Sekilas, jelas bahwa ia adalah kultifator foundation establishment yang mengendalikan perahu apung. Tiga kultifator muda di belakangnya, dua pria dan satu wanita, tidak memiliki basis kultifasi seperti miliknya. Mereka semua adalah kultifator kondensasi ki tingkat rendah. Yang terkuat di antara mereka adalah seorang gadis muda yang tampaknya berusia tidak lebih dari 16 tahun. Meskipun dia masih muda, basis kultifasinya telah mencapai lapisan ke-12 kondensasi ki. Dia hanya selangkah lagi dari pembentukan fondasi. Untuk memiliki prestasi seperti itu di usia muda, dapat dikatakan bahwa bakatnya sangat bagus. Jika dia memiliki cukup pil pembentukan fondasi, mencapai pembentukan fondasi bukanlah mimpi. Orang seperti ini, terlepas dari apakah dia berada dalam kelompok atau klan, miscaya akan dihargai. Hal ini dapat dilihat dari fakta bahwa beberapa orang samar-samar mengelilingi gadis muda itu, seolah-olah sangat takut bahwa suatu kecelakaan akan terjadi dan bibit yang baik ini akan mati sebelum waktunya. Namun, kadangkala, apa yang ditakutkan akan menjadi kenyataan. Tepat saat wajah kultifator tahap pendirian fondasi dipenuhi dengan kelelahan yang tak dapat disembunyikan, tetapi dia masih belum berani mengendurkan kendalinya atas perahu yang mengapung, sebuah suara gemuruh meledak dari permukaan laut. Semua orang di perahu terapung itu baru saja kembali dari berburu binatang iblis. Saraf mereka masih tegang. Mereka langsung melompat dan melihat ke bawah. Hanya dengan satu tatapan, ekspresi semua orang berubah. Bahkan kultifator foundation establishment pun tidak terkecuali. Penyuruh laut dalam. Suara getir keluar dari mulut kultifator pendirian yayasan. Terlepas dari apakah itu dia atau tiga junior key condensation di belakangnya, mereka semua lahir dan dibesarkan di dunia kultifasi luar negeri. Bagaimana mungkin mereka tidak mengenali binatang iblis yang terkenal seperti Deep Sea Spirit Turtle? Padahal, kalau mereka tidak mengakuinya, itu akan lebih baik. Paling tidak mereka tidak akan putus asa. Benar sekali, itu putus asa. Setelah mengenali binatang iblis yang sedang menimbulkan masalah di bawah, keputus asaan mendalam muncul di wajah keempat orang itu secara bersamaan. Penyuruh laut dalam adalah binatang iblis tingkat 4. Basis kultifasinya setara dengan puncak pembentukan fondasi. Di antara banyak binatang iblis di laut dalam, ia tidak bisa dianggap sangat kuat, tetapi tetap tidak bisa diremehkan. Terlebih lagi, penyuruh laut dalam ini memiliki jurus pamungkas. Pertahanannya yang sangat mengerikan adalah sesuatu yang bahkan binatang iblis yang satu tingkat lebih tinggi tidak akan mau memprovokasinya. Bukannya itu tidak bisa ditangani. Masalahnya adalah itu akan membuang-buang waktu dan energi, dan itu tidak sepadan. Meskipun kekuatan serangan penyuruh laut dalam tidak terlalu kuat, dapat dikatakan kekuatannya sudah maksimal jika digunakan melawan seorang kultifator kondensasi ki yang bahkan belum mencapai tahap tengah pendirian fondasi. Yang di bawah berpikiran seperti ini. Di bawah dorongan kekuatan spiritualnya, keempat anggota tubuhnya menamparkan dan laut yang tenang tiba-tiba bergejolak. Sebagian besar air laut menamparkan menjadi gelombang besar. Seolah-olah penjara air membumbung ke surga, dengan kuat menjebak perahu yang mengapung di dalamnya. Serangan bertubi-tubi datang silih berganti. Di bawah serangan sekuat itu, perahu terapung yang tidak dikenal karena pertahanannya itu langsung menunjukkan tanda-tanda tidak mampu menahannya. Perahu itu berada di ambang kehancuran, mengerang seolah-olah akan runtuh. Pergi. Kultifator Yayasan Tua berteriak tegas dan segera melompat keluar dari perahu terapung. Bahkan di tengah krisis, dia tidak lupa memasukkannya ke dalam kantongnya. Tanpa halangan dari perahu yang mengapung dan melihat empat hidangan lezat di depannya, penyuruh laut dalam akhirnya tidak tahan lagi. Matanya memancarkan cahaya merah yang rakus. Tiba-tiba ia menepuk keempat anggota tubuhnya, mengaduk ombak besar yang mencapai langit. Tubuhnya yang besar melayang ke udara, seolah-olah sedang berburu ikan kecil di laut. Ia dengan cepat bergegas menuju keempat orang itu. Hanya surga yang tahu bagaimana binatang laut sebesar itu bisa meledak dengan kecepatan seperti itu di udara. Dalam sekejap mata, bayangan besar menyelimuti keempat orang itu. Kalian berdua, bawa Long Air dan pergi. Melihat penyuruh laut dalam semakin dekat, wajah kultifator pendirian Yayasan Tua itu menunjukkan ekspresi tegas. Dia berhenti dan berbalik, berteriak pada dua kultifator kikondensasi pria. Paman. Long Air, tidak. Gadis bernama Long Air itu berteriak dengan sedih. Sebelum dia selesai berbicara, dua orang kultifator kikondensasi di sampingnya mencengkeram lengannya dan dengan cepat melarikan diri. Perjuangan gadis itu tidak berlangsung lama. Itu hanya momen kegembiraan. Bahkan, baik itu kultifator Yayasan Pendirian Lama atau mereka bertiga, mereka semua tahu bahwa itu sia-sia. Mereka hanya melakukan yang terbaik. Dengan kekuatan tiga kultifator kondensasi Ki, bagaimana mereka bisa lolos dari kejaran penyuruh laut dalam. Bahkan jika paman mereka, seorang kultifator lama dari Yayasan Pendirian, mempertaruhkan nyawanya untuk menghentikannya, ia hanya dapat menundanya paling lama untuk sementara waktu. Itu tidak akan ada gunanya. Tepat saat awan gelap keputus asaan menyelimuti mereka berempat, tiba-tiba terdengar suara yang menusuk udara dari Cakrawala. Diiringi suara siulan, awan-awan di langit mengaduk lapisan-lapisan cincin, seolah-olah ada sesuatu yang terbang melewatinya dengan kecepatan tinggi. Hah! Sebuah suara jernih datang dari langit. 358. Hah! Suara itu terdengar jelas, datang dari awan yang tinggi di langit. Suaranya tidak keras, tetapi ketika sampai ke telinga keempat orang di bawah, suaranya terdengar jelas seolah-olah berada tepat di samping telinga mereka. Pada saat yang sama, riak-riak yang tak terhitung jumlahnya, di dalam lapisan awan putih, tampak seolah-olah sesuatu telah tiba-tiba berhenti. Awan-awan berkumpul dengan gemuruh yang keras, sekali lagi menjadi berkabut. Hanya ada bayangan merah menyala, menekan dari jauh. Bayangan api ini sangat cepat. Awalnya, tidak jelas, tetapi dalam sekejap mata, apakah itu lelaki tua dari Foundation Establishment atau tiga juniornya, mereka semua berteriak kaget. Bayangan yang berapi api itu, secara mengesankan, adalah telapak tangan raksasa yang berkilau dan cemerlang, seolah-olah seluruh tubuhnya diukir dari batu rubi. Bahkan ada urat-urat samar di atasnya, yang terlihat jelas. Penangkapan hebat kibawaan. Tangan penangkap agung belum mencapai tubuh itu, tetapi tekanan angin yang mengerikan sudah menimbulkan riak-riak yang tak terhitung jumlahnya di permukaan laut, seolah-olah setiap tetes air laut sedang ditekan, diguncang, bergetar tanpa henti, seolah-olah dalam sekejap ia mendidih. Jika itu dia, jelaslah seorang kultifator kuat yang sedang bergerak. Orang tua dari Foundation Establishment dan yang lainnya pasti akan panik, takut mereka akan terbunuh. Namun sekarang berbeda. Sang kultifator kuat di langit yang belum menampakkan dirinya itu jelas tidak bergerak sedikitpun terhadap mereka, targetnya hanyalah penyuruh laut dalam yang beberapa saat lalu masih memamerkan kekuatannya. Ketanyaannya memang demikian. Semakin kuat tangan penggenggam agung menekan, semakin jelas sasarannya. Selain tekanan angin yang luar biasa, kekuatan kurungan tak terlihat menyelimuti dari jauh, samar-samar menyelimuti tubuh besar penyuruh laut dalam. Air laut di semua sisi tampak dipadatkan oleh semacam kekuatan. Untuk sesaat, lapisan besi dan batu melonjak ke atas, seolah-olah itu adalah penjara air yang dibentuk oleh langit dan bumi. Pembalasan tidaklah baik. Pikiran bahagia secara bersamaan melayang di hati lelaki tua pendirian Yayasan dan yang lainnya. Di wajah gadis bernama Long Air, menatap telapak tangan raksasa yang menakjubkan, matanya bergerak, tidak dapat menyembunyikan kegembiraannya. Kecerdasan spiritual penyuruh laut dalam tidak terlalu tinggi, tetapi cukup baginya untuk memahami situasi di depannya. Pemilik telapak tangan raksasa di atas jelas bukan lawan yang bisa dihadapinya. Pada saat yang genting, naluri penyuruh mengarahkan tindakannya. Keempat anggota badan dan lehernya menyusut kembali ke dalam cangkang kura-kura dengan suara desiran. Aura arogannya menghilang tanpa jejak. Dia terdiam seperti benda mati saat dia jatuh dengan keras ke dalam air. Biasanya, ini cukup untuk membuatnya tenggelam setidaknya seribu kaki di bawah air, lebih dari cukup untuk melepaskan diri dari pengejaran. Namun, air laut saat ini jelas berbeda. Itu seperti bantalan yang sangat elastis, langsung tenggelam lebih dari seratus kaki. Kemudian, tiba-tiba memantul ke atas, membuat cangkang kura-kura yang berputar itu terbang ke udara untuk bertemu dengan telapak tangan raksasa yang mencengkramnya. Berderit, cici. Dua suara melengking terdengar berurutan. Di udara, telapak tangan merah menyala raksasa itu menggunakan tiga jari untuk mencengkram cangkang kura-kura dengan kuat. Pada saat yang sama, suara gesekan dan pergulatan, serta suara panas yang menyengat, tiba-tiba terdengar. Tepat saat tangan penggenggam agung mencengkram penyuruh laut dalam di tangannya, cahaya yang mengalir menyambar, dan sebuah sosok tiba-tiba muncul di lapangan tanpa peringatan. Sosok itu berdiri di udara dengan tangan tertekuk ke bawah, dengan santai menatap penyuruh laut dalam yang sedang berjuang. Itu dia. Sangat mudah. Melihat penampilan Zhang Fan, keempat orang tadi, terutama gadis bernama Long, R, semuanya terkejut. Mereka awalnya mengira orang yang luar biasa seperti itu tidak akan mudah, setidaknya setengah bayah. Mereka tidak menyangka bahwa pria yang muncul di hadapan mereka, selain cambangnya yang beruban, memiliki penampilan seperti pemuda yang riang. Zhang Fan tidak peduli dengan perhatian mereka. Dia bahkan tidak menoleh ke belakang. Perhatiannya sepenuhnya terfokus pada penyuruh laut dalam. Ini juga alasan mengapa dia berhenti dan tiba-tiba bergerak. Di matanya, ada kenangan, ada kerinduan. Sudut mulutnya melengkung ke atas dari waktu ke waktu, seolah-olah dia sedang memikirkan beberapa kenangan indah. Pada saat ini, penyuruh laut dalam yang dikendalikan oleh tangan penggenggam agung juga tahu bahwa sudah waktunya untuk berjuang demi hidupnya. Tiba-tiba ia mengeluarkan desisan panjang. Pada saat yang sama, cangkang besar itu bersinar terang. Sepanjang garis alami cangkang, pola misterius menyala. Itu datang. Melihat hal ini, Zhang Fan tidak hanya tidak terkejut, tetapi dia juga tidak punya rencana untuk menghadapinya. Sebaliknya, dia menonton dengan penuh minat. Ekspresi kegembiraan itu seperti orang dewasa yang memainkan permainan yang dia sukai saat masih kecil, jenis kegembiraan yang datang dari waktu ke waktu. Di tengah desisan yang mengguncang bumi, sebuah bayangan ilusi melayang di atas cangkang penyuruh laut dalam. Itu adalah cangkang penyu yang terbuat dari energi spiritual yang tiga kali lebih besar. Satu di dalam dan satu di luar, satu nyata dan satu ilusi, keduanya saling melengkapi dan perlahan berbalik. Karapas penyuruh. Kemampuan ilahi yang sangat familiar. Bertahun-tahun yang lalu, ketika kultifasi Zhang Fan masih dalam tahap kondensasiki, Han Hao telah menganugerahkan senjata spiritual defensif kepadanya. Esensi jiwa monster itu adalah penyuruh laut dalam ini. Kemampuan ilahi yang diwarisi darinya adalah karapas penyuruh di depannya. Sekarang, tampaknya ini hanyalah kemampuan ilahi yang memiliki sedikit efek pemborosan daya. Dalam hal pertahanan yang kuat, itu hanya biasa saja. Namun saat itu, itu telah menyelamatkan hidupnya berkali-kali. Digunakan oleh penyuruh laut dalam itu sendiri, kekuatan karapas penyuruh ini jauh melampaui yang digunakannya saat itu. Dengan sekejap dan terpeleset, ia berhasil melepaskan diri dari tangan besar yang mencengkramnya. Dalam sekejap, ia merangkak dengan keempat kakinya, bahkan tidak berani menoleh ke belakang. Ia seperti seekor anjing yang merangkak. Kura-kura besar ini hanya punya mata untuk melihat laut. Selama ia masuk ke laut, ia akan jauh lebih aman. Mungkin ia bisa menghindari pria mengerikan di atas sana. Ah! Teriakan seorang gadis muda terdengar. Rasa penyesalan dalam suaranya terdengar jelas. Melihat ini, Zhang Fan tersenyum tipis. Dia tampak tidak peduli sama sekali. Dia melingkarkan lengannya di lengan bajunya dan melambaikannya. Pada saat ini, penyuruh laut dalam berada kurang dari tiga kaki dari laut. Melihat bahwa cakarnya dapat menjangkau sedikit lebih jauh, ia dapat masuk kembali ke dalam air. Namun sebelum ia dapat mengekspresikan kegembiraannya dengan kecerdasannya yang sederhana, hamparan kegelapan yang luas tiba-tiba menyelimutinya. Ah! Kali ini, bukan hanya gadis muda bernama Long Air. Bahkan tetua yang paling senior pun tak kuasa menahan diri untuk berseru. Ia tak percaya dengan apa yang dilihatnya sendiri. Pada saat itu, pria di langit itu tiba-tiba merentangkan lengan bajunya. Tanpa gerakan tambahan, dan tanpa sedikitpun asap atau api, dia menangkap penyu spiritual laut dalam-dalam sekejap. Selama seluruh proses, binatang iblis yang tak terkalahkan di mata mereka ini bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Baru sekarang mereka menyadari bahwa serangan yang menggetarkan jiwa tadi, di mata lawan, hanyalah permainan anak-anak. Dia bahkan tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Long Air dan dua orang lainnya hanyalah praktisi meditasi. Mereka tidak mengerti perbedaan seperti apa yang ditunjukkan oleh hal ini. Mereka hanya bisa memandang Zhang Fan dengan kagum dan kagum. Tetua yang berada di tahap dasar berbeda. Dia juga seorang kultifator tahap dasar dan secara alami memahami bahwa serangan semacam ini berada di luar batas tahap dasar. Binatang buas yang bisa melawan seorang kultifator di puncak level dasar tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Ia seperti anak kecil. Bahkan seorang Grandmaster formasi inti tidak lebih baik dari ini. Untungnya, tetua pendiri telah melihat dunia. Setelah bertahun-tahun bekerja keras, dia akhirnya memiliki sedikit kelicikan. Dia tidak terlalu kehilangan ketenangannya dan berhasil mempertahankan ketenangan di wajahnya. Namun, keterkejutan di matanya tidak dapat dihapus apapun yang terjadi. Kenyataannya, tidak peduli seberapa besar ia kehilangan ketenangannya, Zhang Fan tidak akan peduli. Ia tidak pernah memperhatikan mereka berempat. Namun, dengan jentikan lengan bajunya, tubuh besar penyuruh laut dalam itu muncul kembali. Tubuhnya diam dan tak bergerak, seolah-olah benda itu adalah benda mati. Seolah-olah dipegang oleh tangan tak terlihat, tubuh itu melayang di udara. Sambil menatapnya dengan tenang, Zhang Fan tiba-tiba tersenyum. Dulu, dia hanya mengandalkan kemampuan ilahi penyuruh laut dalam untuk menyelamatkannya berkali-kali. Sekarang, penyuruh laut dalam pada puncaknya bahkan tidak dapat bertahan sedetik pun melawannya. Merasakan perbedaan ini, Zhang Fan tiba-tiba merasa puas. Di bawah kontras yang begitu tajam, ia merasa bahwa kultivasinya selama puluhan tahun tidak sia-sia. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan menunjuk. Mengaum. Teriakan memilukan terdengar entah dari mana. Tubuh penyuruh laut dalam tetap tidak bergerak dan bahkan tidak menjulurkan kepalanya. Jelas bahwa ia belum terbangun. Lalu dari mana teriakan ini berasal? Jawabannya segera muncul di depan semua orang. Serangkaian manik-manik darah tiba-tiba terbang keluar dari cangkang kura-kura dan berkumpul di depan Zhang Fan. Mereka perlahan-lahan mengembun menjadi berlian darah seukuran ibu jari, darah binatang iblis. Pada saat yang sama, bayangan besar melintas dan menghilang, tenggelam ke dalam esensi darah dan perlahan menghilang. Raungan menyedihkan juga menghilang, itu adalah jiwa monster bis. Gabungan keduanya adalah esensi jiwa. Ketika esensi jiwa terbentuk, aura yang kuat muncul darinya. Seolah-olah penyuruh laut dalam telah hidup kembali dan menjungkir balikan lautan dan sungai. Sambil tersenyum tipis, dia menyimpannya. Tangan Zhang Fan tidak berhenti bergerak. Beberapa segel terbang keluar terus-menerus dan mendarat di tubuh penyuruh laut dalam. Dalam sekejap, darah berceceran di mana-mana dan daging berceceran di mana-mana. Laut di bawahnya langsung berubah menjadi merah. Di udara, hanya ada dua benda yang tiba-tiba terpisah. Yang satu merupakan tempurung kura-kura raksasa, dan yang satu lagi merupakan inti iblis gemuk yang masih mengeluarkan uap. Segel-segel misterius yang tak terhitung jumlahnya mengapung di atas cangkang kura-kura. Seolah-olah ada api yang menyala di bawahnya, atau seolah-olah ada api perang yang berkobar di dalam cangkang kura-kura, atau seolah-olah ada tangan seperti batu giyok yang membelainya dengan lembut, atau seolah-olah ada kekuatan yang kuat yang menariknya. Setelah beberapa saat, cangkang kura-kura itu menyusut secara kasat mata. Saat ia terbang ke tangan Zhang Fan, ukurannya tidak lebih dari dua telapak tangan. Perubahan ini mengejutkan keempat tetua. Mungkin mereka tidak melihat tindakan sebelumnya dengan jelas, tetapi metode pengumpulan cangkang kura-kura pada akhirnya bukanlah hal yang asing bagi mereka. Ini adalah segel dari jalur kerajinan. Segel ini digunakan saat membunuh binatang iblis dan memperoleh material. Melalui proses ini, seseorang dapat dengan bebas mengecilkan atau memperbesar cangkang, sehingga mudah dibawa kemana-mana. Mereka telah melihat banyak anjing laut sebelumnya, tetapi mereka belum pernah melihat ada yang menyelesaikannya dalam waktu sesingkat itu, apalagi melakukannya di depan semua orang tanpa ragu-ragu. Untuk mengetahui bahwa dengan menggunakan metode ini, seseorang tidak akan terganggu. Dalam keadaan normal, seseorang harus menemukan tempat yang tidak ada orang di sekitarnya dan memasang arai. Atas tindakan Zhang Fan, meskipun dia tidak mengatakan sepatah kata pun, pengetahuannya yang mendalam mengenai keahlian dan kepercayaan dirinya yang penuh segera tercermin. Setelah melakukan semua ini, dia perlahan berbalik dan menatap keempat tetua itu untuk pertama kalinya. 359. Terpesona oleh kekuatan mengerikan yang ditunjukkan Zhang Fan sebelumnya, mereka berempat menundukkan kepala di bawah tatapannya, tidak berani menatapnya langsung. Beberapa saat kemudian, ketika gadis bernama Long Air mengumpulkan keberaniannya dan mengangkat kepalanya, dia melihat bahwa Long Air sudah menoleh dan melihat kekejauhan. Tidak seorang pun tahu apa yang sedang dipikirkannya. Jejak kekecewaan tanpa sadar melintas di matanya. Apakah Anda petani lokal? Zhang Fan tiba-tiba bertanya. Iya, jika senior punya perintah, kami para junior akan siap melayani untuk membalas budi senior karena telah menyelamatkan nyawa kami. Seperti yang diharapkan dari seekor rubah tua licik yang telah berkecimpung di dunia kultivasi selama lebih dari 100 tahun, begitu lelaki tua itu pulih dari keterkejutannya, dia menjawab tanpa berpikir. Dengan tingkat kultivasinya di tahap pembentukan pondasi, tidak berlebihan untuk memanggilnya, rekan kultivator, tetapi dia tidak ragu untuk menyebut dirinya sebagai junior. Dia benar-benar telah merendahkan dirinya sendiri. Zhang Fan tersenyum tipis, tidak ingin bersikap sopan atau mengoreksinya. Bukannya dia tidak pernah melihat orang-orang seperti itu yang bergaul di dunia kultivasi tingkat rendah, dan dia tahu apa yang mereka pikirkan. Jika dia bersikap sopan, mereka mungkin tidak bisa makan atau tidur dengan baik. Baiklah, saya ingin bertanya, apakah ada tempat untuk berdagang di dekat sini? Zhang Fan menatap mata lelaki tua itu dan bertanya. Hmm, pria tua itu berkeringat di dalam hatinya, takut orang sekuat itu akan mengajukan permintaan yang sulit. Jika memang begitu, setelah melihat pemandangan tadi, mereka benar-benar tidak bisa berpikir untuk menolak. Terutama saat tatapan Zhang Fan menyapu Long Air, jantungnya langsung berdebar dua kali lebih cepat. Buk-buk-buk, jantungnya hampir melompat keluar dari tenggorokannya. Baik dari segi bakat maupun penampilan, Long Air memang luar biasa. Jika orang ini menyukainya, bagaimana mungkin dia bisa menolaknya? Sebelum dia sempat berpikir, pertanyaan Zhang Fan mengejutkannya pada awalnya, lalu membuatnya gembira. Sesederhana itu. Seolah takut Zhang Fan akan menarik kembali kata-katanya, dia segera berkata, hanya ada satu pulau Yisi di dekat sini. Terbanglah ke Tenggara dan kamu akan menemukan pulau pertama. Sangat mudah untuk menemukannya. Kemudian dia berpikir sejenak dan menambahkan, tidak ada sumber daya yang besar di daerah ini, dan daerah ini diapit oleh pulau kabut tersembunyi, pulau Chong Loo, dan gunung luar. Tidak ada yang berani mengambil alihnya. Ini adalah pulau Yisi yang dikembangkan oleh para pembudidaya perorangan, dan orang-orang dapat berdagang dengan bebas tanpa membayar pajak apapun. Tetapi, berbicara tentang ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan keraguan di wajahnya. Tapi apa? Bicara. Zhang Fan mengernyitkan alisnya dan berteriak ketika melihat ekspresi bingungnya. Menurut apa yang dia katakan sebelumnya, apa yang disebut pulau Yisi ini setara dengan pasar. Dalam hal distribusi kekuatan, itu memenuhi persyaratannya. Dia tidak menyangka bahwa lelaki tua itu benar-benar akan ragu-ragu pada saat kritis ini. Tepat saat wajah Zhang Fan menampakkan ekspresi ragu-ragu, lelaki tua di Fondation Establishment itu terkejut dan cepat-cepat berkata, bukannya aku ingin menyembunyikannya, tapi aku tidak tahu detailnya. Saya hanya tahu bahwa di sebelah pulau Yisi, ada sekelompok pulau dan terumbu karang hitam. Saya mendengar bahwa ada pasar di sana. Itu adalah tempat yang sering dikunjungi oleh para kultifator pendirian yayasan dari Pulau Kabut Tersembunyi, Pulau Conglou, dan Gunung Luar, tetapi saya belum pernah ke sana, jadi. Ketika kultifator pendirian fondasi mengatakan ini, Zhang Fan agak mengerti. Jelaslah bahwa di tempat itu juga ada suatu kekuatan yang menguasainya, kalau tidak para pembudidaya dari apa yang disebut tiga kekuatan besar tidak akan memilih ikut serta dalam pasar di sana. Namun, lelaki tua ini jelas salah paham. Zhang Fan tidak tertarik pada kekuatan apapun saat ini. Selama ada cukup sumber daya baginya untuk mencapai tujuannya, itu sudah cukup. Pulau Yisi yang disebutkan oleh lelaki tua pendiri yayasan itu sangat cocok. Zhang Fan menganggupkan kepalanya dan tidak bertanya lagi. Dia mungkin tidak tahu apa-apa lagi. Dengan lambayan tangannya, inti iblis terbang keluar dari tangannya dan jatuh ke tangan lelaki tua pendiri yayasan itu dengan cahaya merah yang menyelaukan. Ini adalah inti iblis dari Hiu Kapak. Sedangkan untuk inti iblis dari penyuruh laut dalam, Zhang Fan tentu saja menyimpannya. Lelaki tua dari yayasan pendirian itu tertegun dan bingung. Tepat saat dia hendak mengatakan sesuatu, dia melihat bayangan kabur di depannya. Cahaya merah menyala menerobos awan dan menghilang. Hanya gemuruh-gemuruh yang terdengar, mengganggu awan yang tak terhitung jumlahnya dan terbang langsung ke Tenggara. Namun dalam sekejap mata, ia menghilang. Lelaki tua yang telah mencapai tahap foundation establishment itu tertegun cukup lama. Ketika awan-awan di langit pun mulai tenang dan sedikit warna merah menyala menghilang, dia menghela nafas dan dengan hati-hati menyingkirkan demon core dari Axe Shark. Inti iblis tahap ketiga. Tepat pada saat ini, kedua kultifator pria mengelilinginya dan memujinya. Mereka tidak bisa tidak peduli. Kelompok berempat itu telah mengambil banyak risiko dan hampir terlibat konflik dengan kultifator lain. Setelah melalui kesulitan yang tak terhitung jumlahnya di laut luar selama beberapa bulan, mereka hanya memperoleh beberapa inti iblis tahap kedua. Hanya ada satu inti iblis tahap ketiga, dan kualitasnya tidak sebagus inti iblis hiu kapak. Betapa murah hatinya. Di tengah pujian mereka, lelaki tua dari yayasan pendirian itu tidak menunjukkan ekspresi kegembiraan. Sebaliknya, dia melotot ke arah mereka dan berkata, apa yang kalian tahu? Bagi seorang kultifator kuat seperti itu, apa itu inti iblis tingkat ketiga yang kecil? Tidakkah kamu melihatnya? Dia bahkan tampak tidak peduli dengan inti iblis dari penyuruh laut dalam. Jangan mempermalukan dirimu di sini, kalian orang-orang tak berguna. Perkataan dari kultifator lama yayasan pendirian membuat mereka berdua menundukkan kepala dalam diam, tidak dapat membantah. Masalahnya sangat jelas. Zhang Fan hanya menyingkirkan Yao dan milik penyuruh laut dalam di bagian paling akhir. Jika dia benar-benar peduli tentang hal itu, dia akan menyembunyikannya dengan baik di bagian paling awal. Di antara mereka berempat, hanya Long Air yang tidak memperhatikan inti iblis. Sebaliknya, dia melihat ke cakrawala tempat Zhang Fan menghilang. Wajahnya penuh dengan kekecewaan dan frustrasi. Long Air, ada apa? Penatua pendirian yayasan segera menyadari ketidak normalannya dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan gugup. Tidak apa-apa, Paman, jangan khawatir. Long Air hanya sedikit. Sedikit sesuatu, tetapi gadis muda itu ragu-ragu untuk waktu yang lama dan tidak dapat menyelesaikan kalimatnya. Wajah lelaki tua yang baru saja mencapai tahap Foundation Establishment itu menunjukkan sedikit kekhawatiran. Long Air, mengapa kau tidak tinggal di Pulau Kabut tersembunyi? Selama kau mencapai tahap Foundation Establishment, kau akan diterima oleh seorang Grand Master Core Formation. Semuanya akan berjalan lancar. Mengapa kau harus mengikuti Paman dan mempertaruhkan nyawamu seperti ini? Setelah kamu kembali, jangan keluar lagi. Kalau tidak, kalau terjadi apa-apa, bagaimana Paman akan menjelaskannya kepada ayahmu? Iya. Long Air menanggapi dengan patuh. Namun, pikiran gadis kecil itu bukanlah sesuatu yang bisa dipahami oleh lelaki tua dari Foundation Establishment. Jika aku tidak keluar, bagaimana aku bisa bertemu orang seperti itu? Aku bertanya-tanya kapan? Tanpa disadari, dia jadi tergila-gila. Baik itu lelaki tua dari Yayasan Pendirian atau gadis muda Long Air, di mata Zhang Fan, mereka hanyalah orang yang lewat. Dia dengan cepat melupakan mereka. Terbang dengan kecepatan yang sangat tinggi, ia melesat melewati awan. Setelah beberapa saat, garis besar pulau itu dapat terlihat di kejauhan. Tepat seperti yang dikatakan oleh lelaki tua pendirian Yayasan, pulau pertama di arah Tenggara, Zhang Fan tahu bahwa itu adalah pulau Yisi yang dibicarakan oleh lelaki tua pendirian Yayasan. Di sebuah pulau yang tidak terlalu besar, ada sedikit cahaya terang di tengah kabut yang bergulung-gulung. Itu seperti gabungan kabut dan perisai cahaya, yang melindungi seluruh pulau. Lapisan perlindungan ini jelas merupakan susunan pelindung pulau. Rumor mengatakan bahwa dalam jangkauan laut luar, pulau-pulau yang dihuni oleh para pembudidaya akan sering diserang oleh binatang buas. Pada saat ini, susunan pelindung pulau akan memiliki kesempatan untuk menunjukkan kekuatan magisnya. Jika bukan karena ini, para kultifator tidak akan seburuk itu. Namun, manusia yang juga tinggal di pulau itu, fondasi dunia kultifasi, mungkin akan dihancurkan oleh gelombang mengerikan dalam pertempuran acak. Alasan mengapa Zhang Fan mampu mengenali identitas pulau ini secara sekilas adalah karena susunannya. Susunan pelindung pulau itu tidak seperti susunan pertahanan lainnya, yang tertutup rapat. Sebaliknya, susunan itu menghadap ke timur, ke arah matahari terbit. Ada sebuah bukaan yang tampak seperti jendela atap. Cahaya yang mengalir menari-nari di bukaan itu, yang merupakan pintu masuk para pembudidaya. Untuk pulau-pulau biasa, entah itu tempat tinggal seorang penggarap tunggal atau fondasi suatu kekuatan atau sekte tertentu, mustahil untuk membiarkan susunan pelindung pulau itu setengah terbuka. Hanya ada satu tempat yang bisa melakukan hal itu, yaitu pasar tempat orang datang dan pergi sepanjang hari. Tempat seperti itu disebut, Pulau Yisi, di dunia kultifasi luar negeri. Dengan sekejap, Zhang Fan meninggalkan serangkaian bayangan di udara. Dia tidak banyak berpikir dan langsung terjun ke Pulau Yisi. Begitu dia masuk, suara gaduh membubung ke langit dan langsung memenuhi telinganya. Dalam keheningan laut, dia tiba-tiba memasuki pasar yang ramai. Sesaat, seolah-olah dia telah mengubah dunia. Zhang Fan sedikit menenangkan dirinya dan melihat sekelilingnya. Ada segerombolan orang, semuanya adalah petani. Mereka datang dan pergi terburu-buru, tidak lebih dari sekadar berdagang. Para petani yang datang ke sini tentu saja datang untuk berdagang. Di kedua sisi jalan berkerikil di depannya, ada kios-kios yang penuh dengan mereka, yang menjelaskan kemakmuran tempat ini. Melihat hal ini, Zhang Fan tidak merasa aneh. Daerah tanpa hukum seperti ini selalu menjadi tempat yang paling ramai untuk bertransaksi. Setidaknya, tidak ada begitu banyak keraguan di antara para penjual. Mengenai hal-hal seperti menjelaskan asal-usul seseorang, hal-hal seperti itu bahkan lebih mustahil terjadi. Sisi buruknya adalah seseorang harus memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Jika tidak, tanpa dukungan dari suatu kekuatan yang kuat, bukan tidak mungkin bagi seseorang untuk pergi dengan membawa dompet penuh dan mayat yang akan mengapung di laut beberapa saat kemudian. Tentu saja, Zhang Fan tidak peduli dengan hal semacam ini. Bahkan jika benar-benar ada Grandmaster Formasi Inti yang berubah menjadi perampok, dia tidak akan tahu sampai dia melawan mereka. Sedangkan bagi mereka yang berada di bawah tahap Formasi Inti, itu mudah saja. Setelah mengamati situasi dengan seksama, dia melangkah masuk. Tepat saat dia hendak berbaur dengan kerumunan, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Senior, apakah ini pertama kalinya kamu datang ke Pulau Yisikami? Hmm. Zhang Fan sedikit mengernyit dan menoleh ke belakang. Ia melihat seorang pemuda kurus sedang mendekat. Melihat caranya menjulurkan kepalanya, ia tampak seperti monyet di antara kerumunan. Dari sudut matanya, ia melihat bahwa saat pemuda kurus mirip monyet itu mendekat, banyak kultifator yang berusaha keras untuk menerobos masuk semuanya menunjukkan ekspresi kecewa. Mereka menggelengkan kepala dan pergi. Melihat ini, bagaimana mungkin dia tidak mengerti identitas orang ini? Dia adalah seorang penolong. Profesi semacam ini adalah suatu keharusan di setiap tempat perdagangan. Itu adalah cara yang baik bagi banyak kultifator tingkat rendah untuk mencari nafkah dan mengumpulkan batu spiritual. Jika mereka bertemu dengan pelanggan yang murah hati, mereka mungkin bisa mendapatkan cukup batu spiritual untuk kultifasi selama beberapa tahun. Adapun bekerja dengan pemilik toko, jumlahnya terlalu banyak untuk dihitung. Zhang Fan menggelengkan kepalanya dan melambaikan lengan bajunya. Tepat saat dia hendak mendorongnya, pemuda itu tiba-tiba berteriak, senior, senior, aku hanya butuh satu batu spiritual. Satu batu spiritual sudah cukup. Hem. Gerakan Zhang Fan tiba-tiba terhenti. Sedikit keterkejutan dan kegembiraan muncul di wajahnya. 360. Hem. Tindakan Zhang Fan menepis tangan pria itu tiba-tiba terhenti. Jejak keterkejutan dan kegembiraan muncul di wajahnya. Satu batu spiritual. Ketika lelaki itu berdesakan di depannya sambil terengah-engah, Zhang Fan meliriknya dan bertanya dengan acuh-ta'acuh. Ini. Kultifator kurus itu ragu sejenak, lalu menggertakan giginya dan berkata, Senior, mengapa Anda tidak mempekerjakan saya selama dua hari? Satu batu spiritual saja sudah cukup. Setengah batu spiritual sehari. Zhang Fan tidak dapat menahan ekspresi aneh di wajahnya. Meskipun kultifasi kultifator kurus ini rendah, paling-paling pada level kedua atau ketiga dari alam pemurnian, dia masih seorang kultifator. Harga ini terlalu murah. Anak muda, tampaknya angan-anganmu akan berhasil. Sebaiknya kau juga membeli anak muda ini. Bahkan kutau pun tertawa mendengar harga yang begitu rendah dan bercanda. Kita lihat saja. Zhang Fan berkata dengan telepati. Kemudian dia melirik kultifator kurus itu dan bertanya, bagaimana keadaan pasar akhir-akhir ini? Tidak bagus. Kultifator kurus itu awalnya menghela nafas lega. Karena dia mengajukan pertanyaan ini, itu berarti dia akan dipekerjakan. Hatinya yang gelisah menjadi lega, dan sifatnya yang bersemangat pun terungkap. Semua ini salah Qin Zhou. Orang-orang bertempur tanpa hasil. Perbatasan ditutup. Para pembudidaya dari Qin Zhou tidak bisa masuk, dan para pedagang kita juga tidak bisa masuk. Semuanya menimbun. Terutama beberapa ramuan, inti monster, dan sejenisnya. Harganya sangat rendah sehingga orang-orang yang menganggur seperti kami tidak dapat memperoleh banyak batu spiritual. Awalnya, kami dapat memperoleh dua atau tiga batu spiritual sehari. Ketika berbicara tentang perbedaan pendapatan, petani kurus itu tidak menunjukkan banyak kemarahan di wajahnya. Seolah-olah dia sedang berbicara tentang hal yang biasa. Zhang Fan berpikir sejenak dan mengerti apa yang sedang terjadi. Daya beli batu spiritual terkait dengan harga ramuan di luar negeri. Sekarang harga inti monster dan ramuan telah turun secara signifikan, daya beli batu spiritual juga meningkat. Sekarang mereka bisa mendapatkan satu batu spiritual setiap dua hari, mungkin tidak lebih buruk dari sebelumnya. Sambil menganggupkan kepalanya, Zhang Fan tidak melanjutkan membahas masalah ini. Karena dia baru saja tiba di tempat baru, kuncinya adalah lebih banyak mengamati dan lebih sedikit berbicara. Dia hanya berkata dengan ringan, aku akan memberimu batu roh setiap hari. Lakukan pekerjaanmu dengan baik, dan kamu akan diberi hadiah. Terima kasih, senior. Soho terkejut dan memberi hormat, senior, panggil junior ini Soho. Junior ini tumbuh di pulau Yisi, tidak peduli apa yang senior ingin beli, tidak ada yang tidak ku ketahui. Dia benar-benar dipanggil monyet kurus. Zhang Fan tersenyum dan berkata, pimpin jalan, mari kita lihat kiosnya dulu. Dengan skinny monkey yang memimpin, keadaan memang berbeda. Hanya dalam waktu singkat, ia telah membawa Zhang Fan ke beberapa kios di kota Yi yang lebih lengkap dan memiliki harga yang relatif terjangkau. Pada saat yang sama, ia tidak lupa membisikkan tentang perilaku si Anu, kejujuran si Anu, dan sebagainya. Demi batu roh, anak ini menjalankan tugasnya. Zhang Fan menganggup pada dirinya sendiri. Dia baru saja tiba di pulau Yisi, jadi dia tidak ingin terlibat dalam hal-hal yang berantakan itu. Meskipun dia tidak takut, itu merepotkan. Memiliki seseorang seperti ini bisa menyelamatkannya dari banyak masalah. Setelah berjalan-jalan sekitar setengah jam, keduanya berhenti di depan sebuah kios. Pemilik kios adalah seorang kultifator setengah bayah. Wajahnya penuh dengan perubahan, tetapi kultifasinya tidak lemah. Dia berada di tahap tengah tingkat dasar. Di kalangan para petani yang mendirikan kios, kekuatan semacam ini bisa dibilang luar biasa. Alasan mengapa Zhang Fan memperhatikannya bukanlah karena kekuatannya. Kekuatan semacam ini tidak layak untuk diperhatikan oleh Zhang Fan. Yang benar-benar menarik perhatian Zhang Fan adalah tumpukan pil obat yang padat di kios. Sekilas, jumlahnya tidak kurang dari selusin. Meskipun di dunia kultifasi luar negeri, Yao Dance tidak terlalu langka dan dia telah melihat banyak sekali dari mereka dalam perjalanannya ke sini, yang ada di depannya berbeda. Kebanyakan dari mereka adalah dari tingkat kedua dan di atasnya. Beberapa dari mereka adalah dari tingkat ketiga, dan bahkan ada beberapa dari tingkat keempat. Kualitas mereka tidak lebih rendah dari Dipsy Spirit Turtle Dance di tangan Zhang Fan. Melihat pria parubaya itu sendiri, wajahnya penuh dengan perubahan. Pakaiannya tidak mewah dan tampak sangat biasa. Namun, di mata seorang ahli kerajinan seperti Zhang Fan, dia dapat melihat bahwa itu setidaknya merupakan senjata spiritual yang kuat dari kilatan cahaya sesekali. Ini adalah seorang pemburu iblis yang sukses. Kemungkinan besar, dia bukan satu-satunya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mendapatkan begitu banyak pil iblis. Melihat Zhang Fan memperhatikan orang ini, monyet kurus berbisik di telinganya, senior, orang ini adalah orang terkenal di antara para kultifator pengembara di sekitar sini. Dia berada di tahap tengah tingkat dasar. Nama keluarganya adalah Su dan namanya adalah San. Dia sering pergi berburu binatang iblis bersama para kultifator pengembara lainnya. Dia biasanya kembali setiap satu atau dua bulan sekali. Dia biasanya bertugas menjual pil yao. Tepat saat monyet kurus selesai berbicara, Susan mendongak dan melihat ke arahnya. Jelas bahwa dia telah mendengar kata-kata monyet kurus. Zhang Fan tidak menggunakan indera ketuhanannya untuk menghalangi jalan. Tak perlu dikatakan lagi, monyet kurus tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Wajar saja jika dia diperhatikan. Melihat dia sedang melihat ke arahnya, Zhang Fan tersenyum dan mengangguk padanya. Ekspresi Susan yang awalnya tidak sabar tiba-tiba membeku. Meskipun dia tidak dapat menentukan kekuatan kultifasi Zhang Fan, dia dapat merasakan bahwa Zhang Fan jauh di atasnya. Dia segera menarik kembali cahaya di matanya dan membungkuk sedikit. Zhang Fan membungkuk dan memeriksa yao dan di kandang. Seperti yang dikatakan monyet kurus, yao dan ini tidak diburu dalam waktu lama. Paling lama, mereka tidak lebih dari setengah tahun. Meskipun mereka tidak diawetkan dengan baik, efek pengobatan mereka tidak terpengaruh. Kakak Su, benar. Bagaimana kalau aku membeli semua yao dan ini? Aku tidak berani. Panggil saja aku rekan Daois. Merupakan suatu kehormatan bagi saya jika rekan Daois bersedia mendukung saya. Itu bukan masalah, tapi... Susan berdiri dan melambaikan tangannya, menyimpan semua yao dan ke dalam tas kiankun. Harganya tidak masalah. Kamu bisa bicara dengan skinny monkey. Zhang Fan melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Dia menatap Susan yang telah berdiri, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak memuji pria yang kekar. Susan tampak seperti namanya. Ia memiliki bahu yang lebar dan tubuh yang kuat, seperti gunung. Ia juga memiliki temperamen yang lugas. Tidak heran ia dapat mengalahkan para pembudidaya nakal di dekatnya. Monyet kurus tidak tertarik padanya. Setelah mendengar kata-kata Zhang Fan, dia tidak bisa mempercayai telinganya. Dia menunjuk dirinya sendiri dan bertanya, yang kecil. Zhang Fan tidak langsung menjawabnya. Sebaliknya, dia terus berbicara kepada Yu San. Dia melanjutkan, Saya ingin membeli semua Yao dan milikmu. Di masa depan, setiap kali saya kembali ke Pulau Yisi, tidak peduli berapa banyak jumlahnya, selama tidak ada masalah dengan kualitasnya, saya dapat menemukan skinny monkey dan membelinya dengan harga pasar. Bagaimana menurutmu? Itu pasti hebat. Namun, kami tidak bisa menjualnya dengan harga pasar. Itu akan menjadi kerugian yang sangat besar bagi Rekan Daois. Saya akan mengambil keputusan atas nama saudara-saudara saya. 80 persen, 80 persen dari harga pasar akan dijual kepada Rekan Daois. Semangat Yu San tiba-tiba terangkat, dan dia setuju tanpa berpikir. Belum lagi 80 persen dari harga pasaran, kalau dia sendiri yang menawar, 60 persen atau bahkan 70 persen pun tidak masalah. Sekarang setelah jalur perdagangan utama ke Provinsi Kin terputus, penjualan Yao dan segera menjadi masalah. Terutama bagi para kultifator dari luar negeri, yang tidak jauh dari Provinsi Kin, mereka tidak seperti mereka yang berasal dari laut luar tak berujung. Mereka sudah terbiasa tidak bergantung pada daratan untuk mencari nafkah. Sumber utama batu roh dan material mereka berasal dari perdagangan dengan Provinsi Kin. Sekarang perdagangan terputus, mereka masih belum pulih bahkan setelah beberapa tahun. Barang-barang seperti Yao dan sekarang tersedia dalam jumlah besar. Karena seseorang bersedia membeli semuanya, sudah sepantasnya mereka memberinya sedikit diskon. Kalau tidak, jika pihak lain tidak dapat lagi mendukung mereka, tidak akan mudah bagi mereka untuk menemukan pembeli baru. Bisnis mereka tidak berjalan baik. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya yaodan yang ditaruh di kios. Jika yaodan ini dipasarkan di Provinsi Kin, tidak mungkin akan terjadi situasi seperti sekarang. Dalam waktu kurang dari satu jam, semuanya akan ludes terjual. Karena mereka sudah mencapai kesepakatan, Zhang Fan tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah pria kurus seperti monyet itu menegosiasikan harga, dia segera mengeluarkan batu roh dan membeli semua lusinan pil obat. Kalau begitu, sudah beres. Nanti, rekan Daoisu bisa langsung pergi dan berdagang dengan lelaki kurus seperti monyet itu. Aku tidak akan muncul. Sampai jumpa lagi. Sambil tersenyum tipis, Zhang Fan mengucapkan beberapa patah kata sopan lalu pergi bersama pria kurus seperti monyet itu. Puluhan yaodan tentu saja bukan jumlah yang sedikit. Namun, bagi para kultifator selevelnya, itu bukan apa-apa. Namun, bagaimana jika yaodan yang ada jumlahnya tak terhitung? Atau dengan kata lain, ramuan yang tak terhitung jumlahnya disempurnakan menggunakan yaodan sebagai bahan utama. Saat itu, sebelum Provinsi Qin diduduki oleh Kota Tulang Putih, bagian terpenting dari perdagangan antara dunia kultifasi abadi di seberang lautan dan Provinsi Qin adalah yaodan dan ramuan jadi. Karena lingkungan geografis yang istimewa di luar negeri dan fakta bahwa ada iblis besar di dasar laut, terdapat kekurangan bahan pemurnian, batu roh, dan sumber daya dasar lainnya. Oleh karena itu, mereka tidak punya pilihan selain mengimpor sejumlah besar ramuan, pil obat, dan ramuan roh berharga ke Provinsi Qin setiap tahun sebagai gantinya. Bagaimana dengan bawah tanah? Bagaimana jika target perdagangan diubah dari Provinsi Qin ke bawah tanah? Bawah tanah itu kaya akan batu roh, bahan pemurnian, kerangka. Namun tidak ada pil dan ramuan roh. Ada banyak pil, yaodan, dan ramuan roh di luar negeri. Tetapi tidak ada batu roh dan bahan pemurnian. Keduanya hanyalah pasangan yang diciptakan di surga dan bumi. Jika mereka saling melengkapi, bahkan permukaan dunia kultifasi abadi dari sembilan prefektur tidak akan sekaya mereka. Tidak mungkin bagi dua dunia kultifasi abadi untuk berkomunikasi. Namun, penatu aku, saya tiba-tiba ingin membuka toko lagi. Semakin dipikirkannya, semakin lebar pula senyum sang fan. Hahaha, apalagi kamu, kalau aku masih hidup, aku pasti akan membuka toko juga. Kali ini, aku tidak perlu menyempurnakannya sampai setengah mati, kan? Tentu saja. Senyum di wajah sang fan tidak berkurang. Dia dengan santai menyampaikan suaranya, terkadang, menjadi perantara itu tidak buruk. Eh, senior, kamu mau buka toko? Tepat pada saat ini, si monyet kurus yang sedari tadi diam-diam mengikutinya, tiba-tiba tergagap. Benar sekali. Wah, apa kamu punya ide? Senior, maafkan skinny monkey karena berbicara terus terang. Jika saya membuka toko yang menjual yaudan di tempat ini, bisnisnya tidak akan berjalan baik. Ada banyak pemburu yang memburu yaudan di daerah ini, dan mereka menjual lebih banyak daripada yang mereka beli. Kenapa kita tidak pergi ke pulau yang lebih besar, kita bisa. Kita tetap bisa mempertahankan ibu kota kita. Tampaknya anak ini benar-benar tidak terlalu peduli dengan bisnis yaudan. Bahkan jika dia pergi ke pulau yang lebih besar, dia hanya bisa mempertahankan modalnya. Tidak heran Susan, organisasi perburuan yang dapat memasok yaudan dalam jumlah besar, tidak punya pilihan selain mendirikan kios untuk menjualnya. Saya punya ide sendiri, tunggu saja. Ikuti aku dengan baik, Anda tentu akan menikmatinya. Tepat saat Zhang Fan selesai berbicara, matanya tiba-tiba berbinar. Di depannya ada sebuah toko yang perlahan menutup pintunya.